Kau benar-benar setuju dengannya, tapi medan perang bawah tanah benar-benar berbahaya. Setelah mengantar Peng Zimai pergi, Cukyan Lou langsung bertanya. Mau Uji menganggup, ya, aku sangat membutuhkan sebuah keterampilan. Aku punya firasat bahwa klan Yan tidak akan membiarkanku begitu saja. Jika bukan karena lelang ini, saya pasti sudah meninggalkan Universal Hall dan memasuki luar angkasa. Menyetujui Peng Zimai adalah ide yang muncul tiba-tiba. Baik Peng Zimai maupun Cukyan Lou yakin bahwa Mau Uji setuju untuk pergi ke medan perang bawah tanah untuk mendapatkan sebuah keterampilan. Hanya Mau Uji yang tahu bahwa salah satu alasan mengapa dia tiba-tiba menyetujui permintaan Peng Zimai tanpa syarat apapun adalah karena dia menginginkan keterampilan tongkat itu. Tetapi ada alasan lain yang lebih penting, yaitu melarikan diri dari Universal Hall. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Universal Hall dan memasuki luar angkasa sekarang. Ketanyaannya, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa memasuki luar angkasa sekarang. Jika reaksi klan Yan sebegitu lambat, akan sulit bagi klan Yan untuk menjadi salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Alasan mengapa klan Yan belum mengambil tindakan terhadapnya mungkin karena mereka waspada terhadap Gunung Raja Bintang atau alasan lain, bukan Mau Uji. Selama ada alasan, dia yakin klan Yan akan segera menemukannya. Dia menduga bahwa semua pintu ruang yang meninggalkan dermaga Universal sedang diawasi oleh klan Yan. Di dunia ini, alasan adalah cara termudah untuk mencari masalah dengan seseorang. Selama klan Yan menginginkannya tinggal, mereka dapat menemukan seratus alasan untuk tidak membiarkannya meninggalkan tempat itu. Bahkan jika klan Yan ingin dia meninggalkan Aula Universal sekarang, dia tidak akan berani melakukannya. Siapa yang bisa menjamin bahwa klan Yan tidak akan mengikutinya ke luar angkasa? Terakhir kali, dia pernah diikuti satu kali. Untungnya, orang itu meremehkan kemampuannya dan bertemu dengan kalajengking luar angkasa, sehingga dia dapat lolos tanpa cedera. Karena klan Yan tidak punya alasan, dia akan memberi mereka satu. Lagi pula, dia akan pergi ke medan perang bawah tanah setelah pelelangan. Dia yakin bahwa klan Yan akan menjadi orang pertama yang mengetahui kemana dia pergi dan menunggunya di medan pertempuran bawah tanah. Yang membuatnya curiga adalah Peng Zimai tidak khawatir klan Yan akan membunuhnya di ronde pertama. Jika klan Yan benar-benar membunuhnya di ronde pertama, maka rencana Star Secing Merchant House untuk mendapatkan poin kontribusi darinya akan gagal. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Star Secing Merchant House memiliki keyakinan untuk tidak membiarkan klan Yan membunuhnya dan mendapatkan poin kontribusi untuknya. Ini tidak aneh. Star Secing Merchant House tidak memiliki pendukung, jadi tidak akan mampu bertahan sampai sekarang dan tetap populer. Kalau begitu, sebaiknya keberhati-hati, kata Cukian Lou dengan cemas. Kakak Cu, aku akan baik-baik saja. Keluarga Yan tidak bisa menahanku di sini karena mereka tidak mengenalku sama sekali. Aku masih punya beberapa hal yang harusku urus. Setelah pelelangan ini, aku mungkin akan langsung memasuki langit berbintang. Jaga diri kalian baik-baik. Mouji menatap Pang Ki dan kawan-kawan dan berkata. Ia yakin penegak berjanggut kuning itu tidak akan berbicara sembarangan dan klan Jing tidak akan berani melakukan apapun terhadap Pang Ki dan kawan-kawan di Aula Universal. Sedangkan untuk klan Yan, Mouji menduga mereka tidak akan melampiaskan amarahnya pada Pang Ki dan kawanannya. Setelah berpikir sejenak, Mouji mengambil sebuah bendera komando dan menyerahkannya kepada Cukian Lou. Jika klan Yan atau klan Jing benar-benar berani mencari masalah denganmu, maka bawalah bendera komando ini ke pasukan bintang utara untuk mencari Mou Lan Han dan bergabung dengan mereka. Meskipun Mouji yakin bahwa klan Yan tidak akan melampiaskan amarah mereka padanya, dia masih khawatir. Keluarga seperti keluarga Yan akan melakukan hal-hal yang berbeda di tempat terbuka dan di tempat gelap. Ia takut mereka akan bertindak secara rahasia. Kamu tahu Mou Lan Han dari klan Mou. Kalau begitu, kau juga harus bergabung dengan pasukan bintang utara. Klan Yan pasti tidak akan berani melakukan apapun padamu, kata Cukian Lou dengan gembira. Mouji menggelengkan kepalanya, aku mungkin akan pergi di masa depan, tapi tidak sekarang. Mouji tentu saja tidak akan mencari Mou Lan Han sekarang karena dia tidak yakin apakah dia akan menjadi alat tawar-menawar bagi klan Mou dan klan Yan. Setidaknya dia tidak akan melakukan hal seperti itu sebelum dia mengendalikan nasibnya sendiri. Cukian Lou dan kawan-kawan bukanlah target klan Yan jadi mereka tidak perlu khawatir menemukan Mou Lan Han. Terlebih lagi, jika dia mencari Mou Lan Han dari pasukan bintang utara sekarang, dia akan berhutang budi besar pada mereka. Bantuan ini bahkan bisa merenggut nyawanya, tetapi dia tidak rela melakukannya. Membiarkan Cukian Lou dan rekannya membawa bendera komando ke pasukan bintang utara juga berarti dia berhutang budi pada mereka. Namun, bantuan ini tidak seberapa. Paling-paling, bantuan itu hanya sekadar memperkenalkan mereka pada suatu pekerjaan. Mouji tentu saja memahami logika dibalik bagaimana dia bisa bertahan hidup hingga saat ini. Baiklah, jika kita membutuhkan mereka, aku akan membawa pangki dan rekannya ke pasukan bintang utara. Cukian Lou menerima bendera komando Mouji. Beberapa hari berlalu dan Cukian Lou dan rekannya tampaknya tahu bahwa Mouji sedang bersiap memasuki ruang angkasa sehingga mereka tidak mengganggunya. Hanya tinggal satu hari lagi sampai pelelangan. Mouji mengemasi barang-barangnya karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Pada saat ini, dia memiliki hampir 1,1 juta poin kontribusi untuk digunakan tetapi itu masih belum cukup untuk Mouji. Pada saat ini, pembatas di pintu dipindahkan. Kehendak spiritual Mouji menembus batasan tersebut dan dia melihat seorang pria kurus berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini tampak seperti pedang tanpa sarung karena seluruh tubuhnya memancarkan kip pedang yang tajam. Kenyataannya, dia juga membawa pedang tanpa sarung di punggungnya dan di pergelangan tangan kanannya ada simpul pita merah. Dilihat dari tingkat kultifasinya, dia seharusnya berada di lingkaran besar tahap danau sejati. Mouji membuka pembatas di pintu, Teman, ada apa? Pria berjubah hitam itu menatap Mouji sebelum menganggupkan kepalanya, Aku disini untuk mencarimu. Apa kau tidak akan mengundangku masuk? Mouji tertawa karena seorang kultifator tahap danau sejati tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia berasal dari klan Yan, dia tidak takut. Silakan masuk, Mouji mengundang pria berjubah hitam ke dalam ruangan dan menyiapkan larangan lainnya. Kau tidak jahat. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang yang berani menyerang penegah hukum dan selamat tanpa cedera. Kek, tidak apa-apa, tetapi kamu benar-benar berani membunuh seorang anggota klan Yan, kata pria berjubah hitam itu sambil duduk. Jika ada yang ingin membunuhku, bahkan jika dia adalah kepala Ola Universal Hall, aku tetap berani melakukannya, kata Mouji dengan lemah. Pria berjubah hitam itu bertepuk tangan, Benar sekali, aku mengagumi orang sepertimu. Siapapun yang ingin membunuhku, tidak peduli siapapun dia, aku akan membunuhnya. Mouji tidak terpengaruh oleh kata-kata pria itu saat dia duduk dan bertanya dengan tenang, aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata ini? Aku di sini untuk memberi tahu kalian bahwa klan Yan akan bertindak melawan kalian, pria berjubah hitam itu mengetuk meja sambil berkata dengan santai. Mouji tidak keberatan, lalu kenapa? Universal Hall memiliki aturannya sendiri. Pria berjubah hitam itu tidak mempermasalahkan kata-kata Mouji saat dia melanjutkan, Aku yakin kau tahu bahwa peraturan Aula Universal itu omong kosong. Terlebih lagi, aku menduga bahwa klan Yan akan bertindak melawanmu di medan perang pencarian bintang. Jantung Mouji berdebar kencang, tetapi sebelum dia bisa bertanya, Pria berjubah hitam itu melanjutkan, Menurut informasi yang aku terima dan penilaianku, seseorang akan bertindak melawanmu begitu kau meninggalkan pelelangan. Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi ke medan perang pencarian bintang, Jadi Anda bermimpi jika ingin meninggalkan Universal Hall saat Anda berada di sana. Siapa kamu? Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Mouji menenangkan diri karena ia tahu rencananya tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahaminya adalah bahwa rencananya harus sempurna. Klan Yan adalah orang yang paling cocok untuk membunuhnya di medan perang pencarian bintang. Mengapa klan Yan memilih untuk bertindak begitu dia meninggalkan pelelangan? Terlepas dari apakah pihak lain mengatakan kebenaran, Mouji menganggapnya sebagai kebenaran. Lelaki berjubah hitam itu tersenyum tipis, Aku tidak punya nama, tetapi aku punya nama panggilan yang disebut Simpul Merah Solitaire. Saya membantu Anda karena saya mengagumi Anda. Tentu saja, jika Anda tidak percaya, tidak apa-apa juga. Mouji belum pernah mendengar tentang solitari red note, jadi dia harus mempercayai kata-kata solitari red note terlepas dari benar atau tidaknya kata-kata itu. Menurutmu aku harus pergi sekarang. Mouji tidak mengatakan apakah dia mempercayai kata-kata solitari red note, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Jika solitari red note berkata bahwa dia harus pergi sekarang, maka dia tidak akan ragu untuk mengusirnya. Lelang akan diadakan keesokan harinya jadi pergi sekarang sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Jika kau pergi sekarang, kau akan mengirim dirimu sendiri menuju kematianmu. Aku punya cara untuk membantumu. Tentu saja, sebelum itu, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Medan Perang Pencarian Bintang sebenarnya adalah milik klan Yan dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Seperti halnya tidak banyak orang yang tahu bahwa tahap tantangan tanduk tunggal adalah milik klan Xia, kata solitari red note dengan tenang. Apa? Ekspresi Mouji berubah. Kali ini, dia akhirnya mengerti mengapa Peng Zimai bersedia meminjamkannya 1 juta poin kontribusi dan tidak khawatir bahwa klan Yan akan menghentikannya mendapatkan poin kontribusi di Medan Perang Pencarian Bintang. Saya membantu Anda karena saudara saya bertindak melawan para penegah hukum di sini dan terbunuh. Dulu, saat dia berselisih dengan klan Xia, dia jelas benar, tetapi para penegah hukum itu tanpa malu-malu mencampur adukkan kebenaran dan membunuhnya. Selama ini, saya hanya melihat para penegah hukum mengjilat tiga klan besar dan banyak orang yang tidak punya latar belakang untuk mendukung mereka. Mereka ditampar di pihak kiri dan dikirim ke pihak kanan. Anda adalah orang pertama yang berani bertindak melawan para penegah hukum dan berhasil keluar tanpa cedera. Setelah Solitari Red Note selesai berbicara, dia mendesah dalam-dalam, mungkin kamu beruntung telah menyinggung seekor semut kecil seperti klan Jing atau bertemu Yukiani, sang penegah hukum yang tidak suka menimbulkan masalah. Kau tinggal di sini selama ini karena kau mencari kesempatan untuk membalas dendam. Mo Wu Ji tiba-tiba bertanya. Si Solitari Red Note berkata tanpa emosi, aku tidak hanya ingin balas dendam. Aku ingin membangun tempat yang bukan milik tiga klan besar. Ola Universal adalah milik semua kultifator Zensing, bukan milik tiga klan besar. Tentu saja, sebelum itu, saya harus membunuh banyak orang. Mo Wu Ji bisa merasakan api yang membakar dada simpul merah tunggal. Ia tiba-tiba berkata, mungkin aku akan membantumu di masa depan. Sekarang, aku akan pergi ke Medan Perang Tanduk Tunggal. Star Zensing Merchan House selalu menjadi salah satu rumah pedagang terbesar di Universal Hall. Rumah pedagang ini selalu tidak menonjolkan diri dan banyak lelang berskala besar di Universal Hall ditangani oleh rumah pedagang ini. Dan hari ini adalah hari lelang terbesar di Universal Hall dalam dua tahun terakhir. Lelang ini diselenggarakan oleh Star Zensing Merchan House. Mo Wu Ji, yang menyamar sebagai pria parubaya, mengikuti kerumunan ke tempat pelelangan Star Zensing Merchan House. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan solitari Red Note untuk menyamar. Bahkan jika seseorang menatapnya, orang tersebut tidak akan dapat mengetahui bahwa dia telah menyamar tanpa menggunakan kemauan spiritualnya. Siapapun yang bisa bertahan di Universal Hall memang tidak sederhana. 322 Di Universal Pier Inn, seorang pria mengenakan topi luar angkasa bergegas menuju tempat lelang Star Zensing Merchan House. Baik bagian depan, samping, bahkan oranya, semuanya adalah Mo Wu Ji. Namun, saat ini, Mo Wu Ji sudah duduk di kursi yang tidak mencolok. Segel pelindung di sekitar kursinya sudah diaktifkan. Sebelum dia menghilangkan segel tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keinginan spiritual mereka untuk menembus segelnya. Dengan wajah penuh senyum, Peng Zimai berjalan ke tengah aula lelang, teman-teman terkasih, akan ada banyak harta karun yang menakjubkan dalam lelang ini. Oleh karena itu, saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Ia berharap semua sahabatnya dapat membeli harta karun yang mereka sukai. Mari kita jelaskan bahwa lelang ini hanya akan menerima poin kontribusi universal. Baiklah, lelang akan dimulai sekarang. Barang pertama adalah sebuah buku. Buku ini bukanlah teknik kultivasi atau keterampilan sihir. Aku membolak baliknya, dan ada berbagai macam informasi menarik di dalamnya. Misalnya, mengapa jalan menuju keabadian terputus, mengapa kehidupan abadi tidak ada lagi, asal-usul istana abadi setengah bulan dan kunci setengah bulan. Sejujurnya, Peng Zimai sangat menentang pelelangan buku ini. Ini karena tidak akan membawa manfaat apapun bagi pelelangan dan bahkan akan menimbulkan masalah. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan jika keluarga yang menghendakinya. Setidaknya untuk saat ini, keluarga yang memiliki kendali penuh atas rumah pedagang Star Secing. Solitary Red Note tidak sepenuhnya benar ketika dia mengatakan bahwa Star Secing Merchant House merupakan produk klanian. Star Secing Merchant House tidak sepenuhnya milik klanian. Alasan mengapa Peng Zimai mencari Mouji sebelumnya adalah karena dia benar-benar ingin mendapatkan beberapa poin kontribusi dari Mouji. Saat Mouji mendengar tentang kunci bulan sabit, ia teringat pada kunci bulan sabit yang digunakan pangki untuk menipu klanjing. Reaksi pertamanya adalah apakah dia harus membelinya atau tidak, tetapi dia segera menepis gagasan itu. Apa hubungan antara kunci bulan sabit dan istana abadi bulan sabit? Dia tidak tahu, dan dia juga tidak ingin tahu. Jika wangsa jing terlibat, sulit dikatakan apakah wangsa yang tidak terlibat. Yang penting baginya sekarang bukanlah kitab pengetahuan, tapi memperoleh teknik tongkat dengan cepat. Mouji tidak tertarik, tetapi ada banyak orang yang tertarik dengan buku ini. Dalam waktu singkat, nilai sebuah buku telah naik hingga 9000 poin kontribusi. Satu records of all it bernilai 9000 poin kontribusi. Bisa dikatakan harganya sangat mahal. Pada akhirnya, buku ini dibeli oleh seorang petani di sebuah kamar pribadi. Di kotak 17 di lantai 2 tempat lelang, seorang pria berjubah abu-abu sedang menatap layar monitor formasi susunan besar. Yang berbeda dengan kotak lainnya adalah layar pemantauan formasi susunan di kotak lainnya menampilkan harga penawaran tempat lelang serta pengenalan barang yang dilelang. Layar pemantauan formasi susunan di depannya memperlihatkan setiap sudut tempat pelelangan. Periksa siapa yang membeli catatan pengamatan tadi. Saat buku itu dibeli, pria berjubah abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Ia, salah satu pembudidaya yang berdiri di sampingnya berkata dan segera keluar. Tak lama kemudian, petani itu masuk lagi. Dia seorang lelaki tua, wajahnya tampak asing. Dia tampaknya menyamar. Pria berjubah abu-abu itu mengangguk, tambahkan orang ini ke daftar target kita. Dan, apakah ada pergerakan dari Mohuji? Sang kultifator segera menjawab dan berkata, sejak Mohuji memasuki kotak besar, tidak pernah terjadi hal yang aneh. Pengzimai mengeluarkan barang kedua untuk dilelang. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah baju zirah spiritual bermutu tinggi. Tawaran awal adalah 5.000 poin kontribusi dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 poin kontribusi. Mendengar itu adalah baju zirah, Mohuji hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menawar. Memikirkan situasinya sendiri, dia menanggungnya. Sebaiknya dia tidak terlalu sering menawar. Kalau dia melakukannya, dia akan ketahuan. Tak lama kemudian, harga baju besi itu naik hingga lebih dari 10.000 poin kontribusi dan dibeli oleh seseorang. Barang ketiga yang dilelang adalah teknik tingkat surga, buku sage awan mengalir. Sebelum Pengzimai selesai berbicara, keributan terjadi di tempat pelelangan. Tidak semua orang seperti Mohuji, yang mengaktifkan segel isolasi di kursi mereka. Pengzimai menggunakan tangannya untuk menekan ke bawah, meskipun buku sage awan mengalir adalah teknik tingkat surga, itu belum lengkap. Oleh karena itu, tawaran awal adalah 50.000 poin kontribusi dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 poin kontribusi. Meskipun Pengzimai mengatakan bahwa teknik tingkat surga ini belum lengkap, harganya tetap naik hingga 100.000 poin kontribusi dalam waktu singkat dan masih terus meningkat. Mohuji terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka teknik tingkat surga bisa begitu menarik. Setelah bayangan kutub nirvananya muncul, akankah banyak orang yang bersaing dengannya? Dia hanya memiliki total 1.600.000 poin kontribusi. Dari jumlah tersebut, 1 juta berasal dari Star Searching Merchant House dan 500.000 berasal dari Medan Perang Tantangan Tanduk Tunggal milik Klansia. Untuk mendapatkan 500.000 poin kontribusi ini, ia bahkan menandatangani kontrak dengan Single Hon Calenge Battlefield. Artinya, setelah lelang berakhir, ia harus menantang Single Hon Calenge Battlefield. Dia hanya bisa meninggalkan Medan Perang Tantangan Tanduk Tunggal setelah 10 hari. Selain dia dan Single Hon Calenge Battlefield, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kontrak ini, termasuk Star Searching Merchant House. Tentu saja, Mo Uji tidak akan memberitahu Star Searching Merchant House. Mengenai Single Hon Calenge Battlefield, dia pasti tidak akan memberitahu mereka. Hanya Medan Perang Tantangan Tanduk Tunggal Klansia yang berani melakukannya. Jika itu adalah Medan Perang lain, bahkan jika Mo Uji menandatangani kontrak dengan mereka, mereka mungkin tidak akan berani bersaing dengan rumah pedagang pencari bintang. 650.000 poin kontribusi. Siapa lagi yang ingin bersaing dengan saya? Silakan mengajukan penawaran. Suara yang berat dan sombong terdengar dari ruang privat di lantai 2. Setelah itu, tawaran sebesar 650.000 poin kontribusi muncul di layar penawaran. Peng Zimai melambaikan palu di tangannya dengan penuh semangat. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi dari 650.000 poin kontribusi? Ini adalah pertama kalinya. Bahkan setelah Peng Zimai memanggil tiga kali, tidak seorang pun yang mengajukan tawaran lebih tinggi dari ini. Poin kontribusi ruang berbeda dengan Baturoh. Poin kontribusi ruang jauh lebih berharga daripada Baturoh kelas bumi di sini. Setelah itu, ada berbagai macam pil, ramuan spiritual, dan peralatan spiritual. Ada juga beberapa teknik kultivasi dan keterampilan sihir yang tersebar. Mauji tidak menginginkan satu pun dari benda-benda ini. Dia bahkan tidak menawar baju besi bermutu tinggi yang paling diinginkannya. Tentu saja, dia tidak akan menawar barang-barang biasa ini. Lelang berlangsung selama setengah hari. Karena terus munculnya barang-barang bagus, suasananya mencapai klimaks. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah keterampilan sihir, Nirvana Polsado. Ini adalah keterampilan sihir tingkat surga, dan sangat lengkap. Perkataan Peng Zimai menimbulkan kegemparan lagi. Keterampilan sihir tingkat surga, terlepas dari peralatan spiritualnya, akan diperbutkan oleh banyak orang. Tidak perlu membicarakan tentang keterampilan tongkat. Bahkan senjata yang paling tidak populer, selama itu adalah senjata kelas surga, akan sangat berharga. Tawaran awal untuk keterampilan tongkat ini adalah 400 ribu poin kontribusi. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 5 ribu poin kontribusi. Penawaran dimulai sekarang. Teriak Peng Zimai. Semangat Mauji terangkat. Bukankah dia sudah menunggu sampai sekarang untuk bayangan kutub Nirvana? Tawaran awal sebesar 400 ribu poin kontribusi terlalu tinggi. Jika dia tidak pergi ke tantangan klansia, dia benar-benar tidak akan punya kepercayaan diri untuk berpartisipasi. Dalam waktu singkat, harga Nirvana Polsado naik menjadi 500 ribu poin kontribusi. Mauji tidak terburu-buru untuk menawar. Dia menunggu. Setelah setengah jam, jumlah tawaran untuk Nirvana Polsado menurun. Pada saat ini, harganya telah melampaui 900 ribu poin kontribusi. Mauji diam-diam bersyukur karena dia memiliki kartu truf lain di balik lengan bajunya. Jika dia hanya mendengarkan Peng Zimai, dia harus kembali dengan tangan hampa hari ini. 960 ribu poin kontribusi. Mauji langsung menaikkan tawarannya sebesar 60 ribu poin kontribusi di layar penawarannya. Tawaran Mauji dipatahkan sebanyak 1 juta poin kontribusi hanya dalam waktu 2 tarikan napas. 1 juta 60 ribu poin kontribusi. Mauji menambahkan 60 ribu poin kontribusi lagi. Saat ini, hanya ada satu kotak yang bersaing dengan Mauji. Lelang menjadi sunyi. Semua orang menunggu hasil penawaran antara Mauji dan kotak itu. Semua orang menginginkan Nirvana Polsado. Namun, jumlahnya melebihi 1 juta poin kontribusi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh orang biasa. 1 juta 100 ribu poin kontribusi. Harga di dalam kotak naik lagi. Mauji menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menyebutkan 1 juta 350 ribu poin kontribusi. Ini merupakan peningkatan sebesar 250 ribu poin kontribusi. Banyak kultifator dalam pelelangan itu menghirup udara dingin. Peningkatan 60 ribu poin kontribusi sekaligus sudah dianggap sangat menggelikan. Orang harus tahu bahwa ini adalah poin kontribusi, bukan batu roh. Setiap poin bukanlah hal mudah untuk diperoleh. Namun, seseorang benar-benar menyebutkan 1 juta 350 ribu poin kontribusi. Apakah ini pemborosan poin? Jika orang itu lebih rasional, orang di dalam kotak itu pasti akan menyerah setelah menambahkan 50 ribu poin kontribusi di atas 1 juta 100 ribu poin kontribusi awal. Si bodoh ini malah marah dan menambahkan 250 ribu poin kontribusi sekaligus. Tidak perlu membicarakan yang lain. Bahkan Juru Lelang, Peng Zimai, tidak bisa mempercayai matanya. Ini bukan pertama kalinya dia menjadi tuan rumah lelang. Namun, ini pertama kalinya dia melihat seseorang membakar barang seperti ini. Ini bukan hanya soal menjadi kaya dan berkuasa. Ini hanya soal tidak punya otak. Memang, setelah Mouji menyebutkan 1 juta 350 ribu poin kontribusi, orang di dalam kotak itu berhenti menawar. Mouji tidak terkejut. Dia tahu bahwa setelah dia mengeluarkan 1 juta 350 ribu poin kontribusi, dia pasti akan mengalahkan orang itu. Dia tidak ingin kehilangan poin. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Berdasarkan perkiraannya, asal dia menaikkan harganya menjadi 1 juta 130 ribu, dia akan bisa mendapatkan teknik tiang ini. Dia takut pihak lain tidak akan menaikkan harganya. Oleh karena itu, dia menambahkan 250 ribu poin kontribusi sekaligus. Pada saat yang sama, di kotak 17 di lantai 2, pria berjuba abu-abu itu melihat 1 juta 350 ribu poin kontribusi dan bertanya, apakah Mouji menawar? Kultifator di sampingnya buru-buru berkata, tidak, orang ini tidak memiliki lebih dari 1 juta 100 ribu poin kontribusi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Nirvana Polsado. Ku dengar dia mengincar cahaya tak berpikir. Baiklah. Setelah cahaya tanpa pikiran muncul, awasi dia dengan saksama. Kalau tidak salah, dia akan segera pergi setelah mendapatkan cahaya tanpa pikiran. Pria berjuba abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, jawab petani di sampingnya. Mouji telah mentransfer 1 juta 350 ribu poin kontribusi melalui platform transfer di depan tempat duduknya. Pada saat yang sama, ia menukarkannya dengan Nirvana Polsado. 323. Lelang masih berlangsung, tetapi Mouji memasang beberapa bendera susunan di kursinya dan meninggalkan kursinya tanpa bersuara. Setidaknya ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kadang-kadang, ada orang yang meninggalkan tempat duduk mereka, tetapi tidak ada yang merasa aneh. Setelah Mouji meninggalkan tempat duduknya, dia tidak meninggalkan rumah lelang. Sebaliknya, dia berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke rumah lelang. Bedanya, kali ini ia tidak kembali ke tempat duduk semula, melainkan ke tempat duduk lain yang kosong. Untuk mencegah kecelakaan, ia dan Solitari Red Note membeli total 4 kursi. Setelah Mouji duduk di kursi barunya, bendera susunan yang ia pasang di kursi aslinya otomatis aktif, dan segel kursi pun aktif. Saat pelelangan berlangsung, Mouji tidak melakukan gerakan apapun lagi. Dia bahkan tidak mengeluarkan bayangan tiang Nirvana untuk mengamati, tetapi memilih untuk menutup mata dan beristirahat. Sehari berlalu dengan cepat, dan di pertengahan hari kedua, Peng Zimai akhirnya mengeluarkan jurus tingkat surgawinya, Tohless Light Radiance. Harga awal skill ini bahkan lebih tinggi dari Nirvana Polsado. Bahkan Mouji penasaran berapa banyak poin kontribusi yang akan diperoleh dari penjualan skill ini. Pada saat yang sama, di kotak 17 di lantai 2 rumah lelang, pria berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, awasi Mouji itu. Dia pasti akan bergerak dengan keterampilan ini. Ya, bahkan tanpa peringatan dari pria berjubah abu-abu itu, orang-orang di sampingnya juga tahu untuk mengawasi Mouji. Kelanian tidak peduli dengan kecurigaan orang lain dan secara terbuka datang ke rumah lelang untuk Mouji. Harga Tohless Light Radiance dengan cepat naik hingga 1 juta poin kontribusi. Pada harga ini, penawaran juga menjadi dingin. Tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan 1 juta poin kontribusi hanya untuk membeli keterampilan sihir. Apakah Mouji punya tawaran? Pria berjubah abu-abu itu menatap dua layar pengawasan di depannya, dan nadanya mengandung firasat buruk. Belum ada tawaran. Setelah kultifator di sampingnya mengatakan ini, dia tampak tidak tenang, tetua, biarkan aku pergi melihat. Hanya dalam waktu 2 menit, kultifator yang keluar itu kembali dengan cemas dan berkata, Mouji sudah tidak ada di dalam kotak. Dia seharusnya menggunakan jimat teleportasi instan untuk meninggalkan kotak itu dalam waktu singkat. Saya baru saja menerima berita bahwa orang ini meninggalkan rumah lelang belum lama ini. Pak, pria berjubah abu-abu itu menghancurkan layar pengawasan di depannya menjadi berkeping-keping, blokir gerbang luar angkasa segera. Keluarga yang cepat atau lambat akan memberi pelajaran pada orang tua itu. Meskipun pria berjubah abu-abu itu tahu bahwa Mouji tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menghalangi jalan, dia tetap tidak senang. Jika bukan karena campur tangan Gong Bao dari Universal Hall, dia pasti bisa memantau situasi di dalam kotak Mouji. Jika Mouji pergi, dia akan tahu. Namun, Gong Bao bersikeras bahwa hal itu akan merusak reputasi Star Secing Merchant House dan menyebabkannya runtuh. Dia bertekad untuk tidak melakukan hal seperti itu. Keluarga yang juga tidak berdaya. Rumah pedagang Star Secing tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Lelang sudah hampir berakhir. Ketika peralatan spiritual kelas atas terakhir terjual, lelang telah resmi berakhir. Namun, masih belum ada kabar dari Mouji. Pria berjubah abu-abu itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau es. Kelanian dapat menghentikan gerbang langit berbintang dan bahkan memeriksa para kultifator yang masuk dan keluar gerbang langit berbintang, tetapi itu hanya kasus individual. Begitu ribuan orang masuk dan keluar Stargate, keluarga yang akan mencari kematian jika mereka berani memeriksanya satu per satu. Saat pelelangan berakhir, puluhan ribu orang bergegas keluar dari Star Secing Merchant House. Saat Mouji meninggalkan rumah lelang Star Secing Merchant House, dia melihat solitari Red Note di kejauhan. Simpul merah tunggal telah kembali ke wujud aslinya. Jelas, ia telah selamat dari masa kritis. Mouji mengesampingkan kekhawatirannya dan berjalan menuju dermaga universal bersama kerumunan pembudidaya. Menurut pengalaman solitari Red Note, setiap kali lelang berskala besar berakhir, ribuan orang akan meninggalkan dermaga universal pada saat yang sama dan memasuki medan perang Star Wars. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang akan meninggalkan universal hall dan memasuki Piercing Win City. Tidak peduli seberapa kuat kelanian, mereka tidak akan berani memeriksa begitu banyak orang yang meninggalkan dermaga universal pada saat yang sama. Selain itu, mereka masih harus menjaga para pembudidaya yang menuju ke kota angin yang menusuk. Dapat dikatakan bahwa saat solitari Red Note meninggalkan pandangan klanian, rencana klanian untuk menangkap Mouji telah gagal. Mouji mengikuti kerumunan kultifator ke dermaga universal. Ketika dia mencapai lantai tiga dermaga universal, dia melihat wajah yang dikenalnya, Yan R. Yan R berdiri di samping seorang wanita dengan cadar di wajahnya sambil melihat sekelilingnya. Jika di lain waktu, Mouji tidak akan ragu untuk menghampirinya dan menyapanya. Tapi sekarang, pergi ke sana sama saja dengan menyakitinya. Terlebih lagi, Mouji dapat mengetahui bahwa tingkat kultifasi wanita di samping Yan R tidak berada di bawah Moulan Han. Jelas, dia adalah seorang ahli sejati. Yan R pasti akan baik-baik saja berada di sisi seorang ahli seperti itu. Seperti yang diprediksi Mouji dan solitari Red Note, meskipun ada orang-orang dari klan Yan yang mengawasi setiap gerbang ruang angkasa, orang-orang dari klan Yan benar-benar tidak berani untuk memeriksa saat ini. Mouji mengikuti kerumunan kultifator dan memasuki ruang luas melalui gerbang ruang angkasa nomor 7. Saat dia memasuki luar angkasa, dia mengeluarkan pesawat terbangnya yang bundar dan mengaktifkannya untuk menyerbu ke kedalaman luar angkasa. Yan R, ayo kita pergi. Dia seharusnya tidak kembali. Atau lebih tepatnya, dia sudah meninggalkan tempat ini. Wanita bercadar itu melihat jumlah orang yang memasuki gerbang angkasa semakin berkurang. Dia menarik Yan R dan meninggalkan lantai 3 dengan cepat. Kedua orang ini adalah Bae Suting dan Yan R. Bae Suting meramalkan bahwa setelah Mouji membunuh Yan Yang Dong, dia akan segera meninggalkan Dermaga Universal. Terlebih lagi, orang-orang dari klan Yan juga akan menghentikannya di Dermaga Universal. Dia membawa Yan R ke sini untuk membantu Mouji tetapi dia berakhir dengan tangan kosong. Dia tidak melihat Mouji dan dia juga tidak melihat orang-orang dari klan Yan menghentikan Mouji. Kakak Suting, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Yan R. Bae Suting menunjuk ke sebuah aula di depan mereka dan berkata, itu adalah wilayah Divisi Laut Bintang. Sebelumnya, Komandan Suswanyu mengundang saya untuk bergabung dengan Divisi Laut Bintang dan saya merasa kata-katanya masuk akal. Kita sebaiknya tetap bergabung dengan Divisi Laut Bintang dan setelah memperoleh sejumlah poin kontribusi ruang tertentu, kita dapat memasuki Gunung Raja Bintang untuk berkultivasi. Jangan khawatir, aku pasti akan maju ke tahap abadi duniawi dan kemudian membantumu mengundang San Yisheng untuk membantu. Yan R. Ragu-ragu namun tidak banyak bicara. Bae Suting tertawa meremehkan dirinya sendiri. Yan R., apakah menurutmu aku telah berubah pikiran? Sebenarnya saya ingin sekali menjalankan misi saya sendiri dan memperoleh poin kontribusi luar angkasa sebelum pergi ke Gunung Starking. Dengan cara ini, setidaknya saya tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan antara 10 angkatan udara bintang besar. Tetapi sekarang, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya masih terlalu kurang pengalaman. Kaka Suting Yan R. Menatap Bae Suting dengan ragu. Di dalam hatinya, Suster Suting sangat berpengalaman dalam menangani berbagai masalah. Ketika murid-murid istana pencari surga datang, Suster Suting lah yang mengurus mereka. Inilah sebabnya mengapa kecepatan kultivasi semua orang begitu cepat. Kalau Suster Suting saja kurang pengalaman, bukankah dia tidak akan dianggap sebagai gadis kecil? Kehendak spiritual Bae Suting mengamati sekeliling sebelum berkata pelan, jika aku tidak salah, Mouji sudah meninggalkan gerbang universal dan klan Yan sudah mencegatnya. Namun, kami tidak tahu tentang semua ini. Jelas, Mouji jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kali ini, bahkan klan Yan harus minum air yang digunakannya untuk mencuci kaki mereka. Aku yakin dia mendapat bantuan dari seorang pembantu yang berpengalaman di Aola Universal. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melarikan diri dari klan Yan dengan mudah. Tidak heran dia bisa masuk ke dalam Dewan Universal. Tidak perlu membicarakan kekuatannya, hanya kemampuan ini saja yang membuatnya layak mendapatkan kehormatan ini. Mungkin dia tidak ikut lelang dan pergi dengan orang lain setelah lelang berakhir. Kata Yan, R. Bae Suting menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjawab. Klan Yan sedang menunggu Mouji untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Mouji berani tidak berpartisipasi dalam pelelangan, maka dia akan dibawa pergi oleh klan Yan. Aola Universal, Perkemahan Klan Yan Ketika Yan Pingzi mendengar bahwa mereka tidak berhasil menangkap Mouji, ia segera bergegas ke sana. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator tahap Danau Sejati tidak dapat ditangkap bahkan setelah klan Yan mengirimkan begitu banyak ahli tahap Dewa Sejati. Kalau dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah datang sendiri. Soal kecurigaan klan lain, biarlah begitu. Sekarang setelah dia datang, sayang sekali Mouji sudah melarikan diri. Yan Pingzi duduk tanpa ekspresi di kursi kehormatan. Dia menatap dingin ke arah seorang pria berjubah abu-abu dan berkata, Yan Gaukei, jelaskan situasinya secara rincin. Ya, pria berjubah abu-abu itu membungkuk dan berkata, orang yang kita awasi itu salah. Mouji yang asli membeli bayangan tiang Nirvana dengan total 1.350.000 poin kontribusi. Sebelumnya, kami mengira dia hanya memiliki 1.100.000 poin kontribusi. Kenyataannya, sehari sebelum pelelangan, dia memperoleh 500.000 poin kontribusi dari Medan Perang Tanduk Tunggal Klansia. Kemudian, dia sengaja menghabiskan 1.350.000 poin kontribusi untuk membeli Inferno Polsado. Hal ini menyebabkan penilaian saya salah. Setelah mengetahui bahwa orang yang kami awasi telah menghilang, saya bereaksi dan menyadari bahwa orang ini telah meninggalkan tempat duduknya. Pembatasan pada tempat duduknya diaktifkan oleh Arai Aktivasi. Yan Pingzi tidak terus-terusan marah. Dia tahu bahwa ini bukan kesalahan penilaian Yan Gaukei, tetapi masalah kemampuan. Selama seseorang mempunyai kemampuan, bagaimana mungkin dia hanya fokus pada satu tempat? Yan Gaukei sangat gelisah. Dia baru mengetahui bahwa Mouji telah memperoleh 500.000 poin kontribusi dari Single Horn Battleground ketika dia memberikan hadiah kepada Mouji. Setelah memasuki ruang angkasa, Mouji berlari kencang. Setelah berlari selama lebih dari 10 hari, dia akhirnya berhenti. Bukannya dia ingin berhenti, tetapi ada kapal terbang rusak yang menghalangi jalannya. Di depan kapal terbang yang rusak ini, berdiri seorang wanita berpakaian rami. Wanita ini tidak memakai riasan apapun, dan tampak murni dan bersih. Lehernya yang sedikit terekspos tampak sangat cantik. Rambut panjangnya diikat ke belakang, dan dia tampak seperti gadis tetangga. Penampilannya yang sederhana, ditambah dengan tatapan matanya yang murni, membuat orang mendapat kesan yang lebih baik tentangnya. Maafkan aku, seharusnya aku tidak menghalangi jalanmu. Tapi sekarang aku tersesat, dan penghalang di kapal terbang itu hancur di angkasa. Wanita berpakaian rami itu berkata dengan tergesa-gesa saat melihat Mouji berjalan menaiki dek kapal terbang itu. Suaranya sangat lembut, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya sudah memerah. Mouji tersenyum tipis, tidak masalah, aku bisa mengantarmu. Namun, aku tidak akan pergi ke Universal Hall. Wanita ini terlihat seperti berada di tahap Dewan Hiliti, dan sedikit lebih kuat darinya. Ah, ketika wanita ini mendengar bahwa Mouji tidak akan pergi ke Hall La Universal, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tergagap, kalau begitu aku. Setelah mengucapkan dua kata itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. 324. Mouji tersenyum murah hati, tinggalkan kapal terbangmu dulu dan naiki kapal terbangku. Jika kita bertemu dengan kapal terbang yang menuju ke Hall La Universal, aku akan membantumu mengawasinya. Terima kasih. Wanita berpakaian rami itu tersenyum malu. Dia menjaga kapal terbangnya dan dengan hati-hati mendarat di haluan kapal terbang Mouji. Dilihat dari penampilannya, dia tampak khawatir kalau dirinya akan mengotori kapal terbang Mouji. Bagaimana mungkin tidak ada kesulitan saat Anda berada di luar. Namun, dari kelihatannya, kamu benar-benar tidak cocok untuk berlatih di luar angkasa. Mouji terkekeh. Wanita itu tersenyum malu lagi. Dia tampak tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dari kelihatannya, dia bukan orang yang banyak bicara. Tangan dan kaki Mouji membeku sesaat sebelum kembali normal. Dia masih tersenyum. Namun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat seorang wanita pemalu dan murni menaiki kapal terbangnya, hal pertama yang dilakukannya adalah meracuninya. Terlebih lagi, bahkan dia tidak dapat mengidentifikasi racun ini. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak membuka saluran detoksifikasinya, dia akan mati di tangan wanita ini. Kejadian ini menyadarkan Mouji. Meskipun pihak lain tampak tidak berbahaya, dia tidak boleh lengah. Racun yang memasuki saluran detoksifikasinya berubah menjadi energi unsur spiritual yang melonjak. Hati Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Melonjaknya energi unsur spiritual berarti racunnya semakin kuat. Mouji tanpa sadar melihat ke sekeliling. Dia tidak melihat ada yang aneh di sekitarnya. Namun, Mouji sangat jelas bahwa ruang di sekitarnya sudah dipenuhi racun. Ini adalah ahli racun pertama yang bahkan Mouji rasa sangat menakutkan. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan seorang ahli di lingkaran besar tahap dewa sejati tidak akan mampu menahan racun ini. Bagaimana dengan dewa abadi di dunia? Mouji terhuyung beberapa langkah, menopang dahinya dengan tangannya, dan dengan hati-hati duduk. Kakak, kau baik-baik saja. Wanita berpakaian rami itu bergegas bertanya. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mouji menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Sebaiknya aku duduk saja. Oh ya, bagaimana aku menyapa Anda? Pandangan wanita berpakaian rami itu beralih dari Mouji ke ruang luas di luar kapal terbang. Dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku tidak punya nama. Jika aku harus menyebutkan nama, itu adalah seseorang yang memberiku nama periracun. Mouji tiba-tiba teringat dengan kata-kata solitari rednot. Solitari rednot juga mengatakan bahwa dia tidak punya nama, dan solitari rednot miliknya diberikan oleh orang lain. Sebagai perbandingan, periracun ini sangat mirip dengan solitari rednot, tetapi mereka benar-benar berbeda. Karena bahkan seorang dewa duniawi pun akan mati diracuni oleh racunku. Selain itu, aku tampaknya sangat baik hati, sehingga banyak orang memanggilku peri, nada bicara periracun sangat lembut. Mendengarkan nada bicaranya, seseorang tidak akan bisa merasakan adanya urusan duniawi. Memang nadanya seperti peri, tetapi hal-hal yang dilakukannya sangat jahat. Dia juga tampak sangat baik hati. He he, setidaknya wanita ini tahu tempatnya. Periracun. Mouji menatap gadis polos berpakaian rami itu dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau seharusnya dipanggil perifana. Siapa yang begitu jahat sampai memanggilmu periracun? Kamu cantik sekali, aku menyukaimu pada pandangan pertama. Lalu apakah kamu menyukaiku? Periracun tiba-tiba bertanya pada Mouji. Mouji mengangguk, aku sudah memperlakukanmu sebagai wanita kedua yang pernah kusukai. Kalau begitu aku benar-benar merasa tersanjung. Oh iya, kalau aku bilang kalau akulah yang meracunimu tadi, apakah rasa sukamu padaku akan berkurang? Periracun menatap Mouji dengan polos dengan kedua matanya yang besar. Mouji mendesah dalam hatinya. Aktris terbaik Oscar mana? Di depan wanita ini, dia hanyalah sampah di antara sampah. Tatapan mata yang murni dan polos seperti ini, yang mampu meninggalkan kesan baik pada lawan bicaranya, bisakah orang biasa melakukan itu? Mungkin ini adalah teknik kultivasi. Bahkan mungkin lebih mengesankan daripada susunan ilusi. Setidaknya susunan ilusi dapat dilacak. Kau lah yang meracuniku. Kenapa kau meracuniku? Ekspresi Mouji tiba-tiba berubah saat dia bertanya. Ia menyadari bahwa dirinya tengah berkembang menuju aktris terbaik Oscar. He he, di dunia manapun ia berada, sebagian besar waktu, orang-orang akan mengenakan topeng saat berinteraksi satu sama lain. Sama seperti dia, sama seperti periracun ini. Karena kau telah membunuh nomor 731. Periracun mendesah. Kamu dari sekter rusak. Mouji langsung mengerti. Awalnya, dia mengira klanian telah mengenalinya, itulah sebabnya mereka mencegatnya. Dia masih bertanya-tanya bagaimana klanian berhasil menemukannya. Sekarang setelah wanita ini menyebutkan nomor 731, dia akhirnya mencapai pemahaman. Bukankah kultivator tanpa janggut putih di lingkaran besar tahap Dewa Nihiliti yang membunuh nomor 731 dari sekter rusak? Tebakannya memang benar. Meskipun dia tidak menemukan jejak kehendak spiritual, kultivator nomor 731 itu tetap berhasil meninggalkan jejak di tubuhnya. Sekter rusak mengatakan bahwa mereka akan menemukannya dalam waktu tiga bulan. Sudah berapa lama mereka telah menemukannya? Kau sangat tenang. Tidak heran kau mampu membunuh nomor 731 sebagai seorang kultivator tahap Danau Sejati. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan bisa menandingimu dalam konfrontasi langsung. Periracun menganggup dan nadanya penuh dengan rasa terima kasih kepada Mowuji. Mowuji menarik napas dalam-dalam sambil menatap periracun dan berkata, aku rela mati di tangan wanita cantik sepertimu. Ada pepatah yang mengatakan meskipun seseorang meninggal di bawah bunga peoni, ia akan tetap menjadi hantu romantis. Satu-satunya hal yang tidak ingin aku terima adalah bagaimana kamu menemukanku. Kalimat terakhir inilah yang sebenarnya ingin ditanyakan Mowuji. Saat itu, dia mencoba segala cara tetapi tetap tidak dapat menemukan jejak kehendak spiritual di tubuhnya. Periracun ini mampu menghentikannya di ruang yang luas. Ini berarti ada jejak keinginan spiritual yang sangat jelas di tubuhnya. Sekarang dia adalah orang yang tidak bisa melihat cahaya matahari, jika dia membawa jejak kehendak spiritual sekter rusak di angkasa, itu akan setara dengan membawa bola lampu seratus juta watt di punggungnya. Mustahil baginya untuk tidak diperhatikan. Mowuji tidak ingin hal seperti itu terjadi padanya. Apakah menurutmu aku cantik? Tanya periracun tiba-tiba. Mowuji menganggup dan berkata dengan tulus, kau memang sangat cantik. Kau tampak bersih dan murni. Sebenarnya, aku sangat berbisa, kan? Periracun tertawa sebelum menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Kamu bukan orang jahat dan aku bisa melihatmu bersih. Namun, aku tetap ingin membunuhmu. Jadi, aku akan menemanimu dan melihatmu pergi. Jika kau memiliki kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak melawan sekter rusak. Mowuji tersenyum tipis, sebenarnya, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Yaitu, jika sekter rusak memiliki kehidupan selanjutnya, jangan melawanku. Ingat, namaku adalah Mowuji. Kau, periracun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tepat saat dia mengucapkan kata, kau, seluruh tubuhnya tersegel. Tangan Mowuji telah mencengkeram pergelangan tangannya. Energi unsur yang kuat melonjak dan dalam sekejap, semua saluran rohnya tertutup. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Kau tidak takut dengan racunku. Periracun menatap Mowuji dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak takut dengan racunnya. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan telah meracuni dewa duniawi hingga mati. Namun, kultifator di depannya ini hanya berada di tahap danau sejati. Mowuji tersenyum tipis, jika kau bisa meracuniku sampai mati, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Kalimat Mowuji ini benar-benar bualan. Jika dia tidak membuka meridian ke-103, racun ini akan membunuhnya 10 ribu kali lipat. Kau orang yang mengagumkan, sekter rusak mungkin akan menyesal menentangmu di masa depan. Saat peri racun berbicara, darah hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya. Energi unsur Mowuji mengalir deras ke dalam tubuh wanita ini. Namun, pihak lain sama sekali tidak bekerja sama dengannya. Dia hanya bisa menyaksikan wajah wanita ini berubah semakin hitam. Aku tidak mengatakan bahwa aku harus membunuhmu. Mengapa kau harus bunuh diri? Apa salahnya meninggalkan sekter rusak? Kamu bahkan mungkin punya lebih banyak kebebasan. Mowuji sangat cemas. Dia tidak cemas tentang hidup atau matinya wanita ini. Sebaliknya, dia cemas tentang di mana jejak kehendak spiritual di tubuhnya berada. Begitu kamu memasuki sekter rusak, kamu akan sedalam lautan. Sejak saat itu, kebebasan akan seperti asap. Peri racun menampakkan senyum meremehkan. Setelah mengucapkan dua kalimat ini, dia tiba-tiba bertanya, baru saja, kamu bilang kamu memperlakukanku sebagai wanita kedua yang kamu sukai. Apa yang dilakukan wanita pertama kepadamu? Dia tidak bodoh. Saat ini, dia tahu bahwa Mowuji tidak benar-benar memperlakukannya sebagai wanita kedua yang disukainya. Bibir Mowuji melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri, wanita pertama yang aku sukai menusuku dari belakang dan membunuhku. Membunuhmu. Peri racun berusaha membuka matanya, kau sudah mati. Kau. Mowuji menganggup dengan tenang, kau benar. Aku sudah pernah mati sekali. Ini adalah kehidupan keduaku setelah terlahir kembali. Jadi, aku tidak akan membiarkan siapapun berkomplot melawanku. Bahkan sekter rusak. Cepat, selamatkan aku, selamatkan aku. Peri racun tiba-tiba menunjukkan keinginan kuat untuk hidup. Meskipun identitasnya telah terungkap, Mowuji masih ingin menyelamatkan peri racun untuk sementara waktu. Paling tidak, dia perlu tahu di mana jejak kehendak spiritual di tubuhnya berada. Sayangnya, racun dalam tubuh peri racun terlalu mengerikan. Hanya dalam semenit, kulit di tubuhnya mulai layu. Jejak, teknik sirkulasi spiritualmu, peri racun nyaris tak mampu mengucapkan beberapa patah kata itu sebelum ambruk ke tanah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, dia berubah menjadi ketiadaan di depan Mowuji. Bahkan tidak ada noda air di tubuhnya, apalagi di pakaiannya. Mowuji menghirup udara dingin. Sungguh racun yang kuat. Wanita ini disebut peri racun. Itu tidak berlebihan. Akhirnya, peri racun tampaknya memiliki keinginan untuk hidup. Apakah dia menanamkannya pada teknik sirkulasi spiritualnya? Saat memikirkan hal ini, Mowuji tampaknya telah memahami sesuatu. Dia buru-buru duduk bersila di tempat. Ke-103 meridian mulai berputar secara terbalik secara bersamaan. Kehendak spiritualnya juga terus-menerus memeriksa teknik sirkulasi spiritualnya. Hanya dalam waktu setengah hari, Mowuji merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam teknik sirkulasi spiritualnya, ada jejak energi unsur yang tampaknya bercampur dengan semacam energi yang tidak jelas. Jejak energi ini bahkan lebih jelas ketika dia mengedarkan energi unsurnya. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia sama sekali tidak mampu mengidentifikasi energi apa yang tidak jelas ini. Mowuji terkejut. Ia mengira jejak itu tercetak di tubuhnya sebagai tanda. Bagaimana ia bisa tahu bahwa ada jejak lain yang menyatu dengan teknik sirkulasi spiritualnya? 325 Setelah beberapa saat, Mowuji langsung memotong energi unsur yang tersembunyi di meridiannya. Tanpa menunggu jejak energi unsur ini menghilang, jantung cendikiawan meledak dan membakar ruang di sekitarnya. Wajah Mowuji sedikit pucat. Memotong energi unsurnya sama saja dengan memotong energi unsurnya, dan itu pasti akan membahayakan tubuhnya. Namun, dia sangat gembira dalam hatinya, dan dia merasa jauh lebih rileks. Dia juga merasa pikirannya jauh lebih jernih, dan dia mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Sebelumnya, keputusan yang dibuatnya di Universal Hall agak membingungkan. Untungnya, Dugu Hongji membantunya menyempurnakan rencananya, dan dia berhasil meninggalkan Universal Hall. Kapal terbang itu terus terbang, dan Mowuji mengeluarkan cincin penyimpanan Yan Yang Dong. Entah dia mengambil cincin penyimpanan ini atau tidak, dia akan menyinggung kelan Yan, dan Mowuji tidak akan sebodoh itu dengan tidak mengambil cincin penyimpanan ini. Yan Yang Dong bukanlah seorang kultifator tahap danau sejati level 9 biasa, dan tanpa menyebutkan bahwa ia adalah murid klan Yan, hanya berdasarkan bayangan tombak terbelahnya, sudah sepantasnya Mowuji mencari cincin penyimpanan orang ini. Pembatasan pada cincin penyimpanan Yan Yang Dong dengan mudah dipatahkan oleh Mowuji, dan tumpukan barang muncul di depan Mowuji. Mowuji berseru dalam hatinya, dapat dikatakan bahwa kekayaan Yan Yang Dong jauh lebih tinggi daripada kultifator tahap dewa sejati rata-rata. Bahkan tanpa menyebutkan tumpukan batu roh, bahkan pil terburuk pun adalah tingkat 3, dan kebanyakan dari mereka adalah tingkat 4 dan di atasnya. Sedangkan untuk ramuan spiritual dan bahan-bahan pandai besi, Mowuji langsung menyapu semuanya. Pandangannya tertuju pada beberapa gulungan teknik dan empat kotak biok. Biasanya, kotak biok berisi barang-barang terbaik. Mowuji mula-mula melihat beberapa gulungan teknik, tetapi dia segera kecewa. Teknik-teknik ini bukanlah teknik tingkat rendah, melainkan teknik tingkat suan atau teknik tingkat bumi. Namun bagi Mowuji, mereka tidak banyak berguna. Bayangan seplit halbert yang diinginkannya tidak ditemukan. Untungnya, dia terhibur oleh kenyataan bahwa ada kapal terbang di cincin penyimpanan Yan Yang Dong, dan mutu kapal terbang itu tidak lebih rendah dari kapal terbang bundar yang dia tumpangi sekarang. Mowuji hanya bisa membuka kotak biok pertama, dan dua batu roh tingkat surga tergeletak diam di dalam kotak biok, membuat Mowuji tersentak. Dia sangat menyukai benda-benda ini. Setiap batu roh tingkat surga sangatlah berharga. Nilai batu roh tingkat surga tidak hanya digunakan untuk budidaya. Sambil menyimpan dua batu roh tingkat surga untuk dirinya sendiri, Mowuji membuka kotak biok kedua. Di dalam kotak biok itu terdapat kunci bulan sabit yang sudah dikenalnya. Mowuji segera mengambil kunci bulan sabit. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Yang Suan dan Jing Dan Wu bersama. Dia mengira Jing Dan Wu punya kemampuan untuk menggaet suami kaya. Sekarang, Yan Yang Dong nampaknya datang ke sini demi kunci bulan sabit. Jing Dan Wu, wanita bodoh ini, telah mengusir Pang Ki yang mencintainya dengan nyawanya, demi mendekati Yan Yang Dong yang hanya memperlakukannya sebagai alat. Mowuji tiba-tiba merasa bahwa dia tidak berhak menyebut Jing Dan Wu sebagai orang bodoh. Jika Jing Dan Wu adalah orang bodoh, maka dia juga orang bodoh. Kembali ke bumi, bukankah dia juga menghindari wanita yang menyukainya dan selalu menentang Xia Ruoyin? Mowuji menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini ke samping. Dia masih tidak tahu apakah kunci bulan sabit di tangannya adalah milik Pang Ki, tetapi dia akan menyerahkannya kepada Pang Ki ketika saatnya tiba. Dia segera membuka kotak biok ketiga. Yang mengejutkan Mowuji adalah kotak biok ketiga itu juga berisi kunci bulan sabit. Dari penampakannya, kunci bulan sabit milik Klan Jing dan kunci bulan sabit milik Pang Ki ada di sini. Sekali lihat, Mowuji bisa tahu bahwa kedua kunci bulan sabit ini tidak palsu. Kehendak spiritual Mowuji sama sekali tidak mampu mendeteksi misteri apapun di dalamnya. Jika kedua kunci bulan sabit itu disatukan, maka benar-benar terbentuklah bulan purnama. Namun, Mowuji merasa bahwa bulan purnama ini agak tidak lengkap. Mengenai apa sebenarnya bulan purnama itu, ia tidak dapat memastikannya. Setelah itu, Mowuji langsung membuka kotak biok keempat. Saat membuka kotak biok itu, bulan purnama yang familiar muncul di hadapan Mowuji. Ini, Mowuji buru-buru menggabungkan dua kunci bulan sabit. Bukankah bulan purnama ini terbentuk dari dua kunci bulan sabit? Tak lama kemudian, Mowuji memastikan bahwa bulan purnama ini terbentuk dari penggabungan dua kunci bulan sabit. Terlebih lagi, itu sangat cocok, tanpa ada kecanggungan atau kejanggalan. Jika dua kunci bulan sabit sebelumnya dikatakan tidak lengkap, maka bulan purnama ini hampir sempurna. Setelah mengutak atiknya beberapa saat, Mowuji akhirnya menyimpan benda-benda ini. Dia tiba-tiba mengerti mengapa barang pertama dari Serikat Pedagang Pencari Bintang adalah buku pengamatan. Karena dalam buku pengamatan itu, ada hubungan antara Istana Abadi Bulan Sabit dan kunci bulan sabit. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa benda ini dibawa keluar untuk dilelang. Klan Yan pasti ingin memastikan bahwa dia telah memperoleh kunci bulan sabit. Dengan kata lain, kunci bulan sabit sangat penting bagi klan Yan. Kemungkinan besar kunci bulan sabit itu berhubungan dengan Istana Abadi Bulan Sabit. Untungnya, dia tidak membuka cincin penyimpanan Yan Yang Dong terlebih dahulu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak ingin melepaskan buku pengamatan itu. Klan Yan adalah salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Bagi mereka yang sangat menghargai kunci bulan sabit, itu berarti kunci bulan sabit di tangannya bukanlah sesuatu yang sederhana. Semakin luar biasa hal itu, semakin Mouji tidak ingin meninggalkannya bersama klan Yan. Mengesampingkan masalah Istana Abadi Bulan Sabit, kelemahannya sendiri adalah ia tidak memiliki teknik tongkat. Sekarang setelah ia akhirnya memperoleh teknik tongkat, ia harus melihatnya terlebih dahulu. Teknik tiang yang dibeli Mouji bukanlah bola kristal warisan, tetapi sebuah buku kuno. Buku itu disegel dengan segel, dan hanya empat kata yang dapat terlihat di bagian luar, bayangan kutub Nirwana. Dengan hati-hati memecahkan segel pada buku itu, Mouji membuka buku itu. Kemudian, dia tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi keterampilan sihir tingkat surga? Ini hanyalah tipuan. Dia memang membeli keterampilan tingkat surga, tetapi hanya ada satu gerakan di dalamnya. Lagipula, gerakan ini hanya punya satu nama. Tidak ada metode atau cara khusus untuk menggunakan jurus ini. Selain namanya, yang ada hanyalah teknik kultivasi untuk sirkulasi energi unsur. Dengan kata lain, ini adalah teknik sirkulasi energi unsur tingkat rendah, yang mengajarkan Anda cara menggunakan energi unsur. Nama itu tidak ada hubungannya dengan Nirwana, melainkan disebut kutub berikutnya. 1,35 juta poin kontribusi, dia benar-benar membeli barang seperti itu. Mouji terdiam. Sayangnya, dia tidak bisa kembali dan mencari masalah dengan Star Merchant House. Tidak ada masalah dengan barang ini yang palsu. Berdasarkan aura kuno buku tersebut, orang dapat mengatakan bahwa barang ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Jika dibeli dengan kurang dari 10 ribu poin kontribusi, Mouji mungkin akan membuangnya karena marah. Tetapi untuk barang yang bernilai 1,35 juta poin kontribusi, dia benar-benar tidak tega membuangnya. Mouji bersiap untuk melihatnya. Dalam waktu setengah jam, dia sudah tersedot ke dalamnya. Ini jelas bukan tipuan untuk mengalirkan energi. Ini adalah puncak dari teknik tiang, atau lebih tepatnya, puncak dari teknik sirkulasi energi unsur. Seperti halnya teknik lintasan bintang berputar zuan tahap 4, yang dapat mengubah energi secara instan, teknik tiang ini dapat digunakan untuk mengalirkan energi dari segala macam sudut yang tak terbayangkan. Dengan kata lain, lawan dapat dengan jelas melihat tiang Anda jatuh, tetapi saat tiang tersebut berada tepat di depan Anda, Anda akan menyadari bahwa tiang tersebut tidak ada, atau lebih tepatnya, hanya bayangan. Tiang sesungguhnya telah menghantam Anda dari berbagai sudut yang tidak dapat Anda bayangkan. Kutub berikutnya, jadi ini artinya. Itu berarti Anda tidak akan pernah tahu dari mana tiang saya berikutnya akan datang, dan Anda akan selalu waspada terhadap tiang saya berikutnya. Tak heran jika tidak ada cara atau metode yang khusus, karena si pemakai tiang pun tidak akan tahu dari mana tiang selanjutnya akan datang. Jantung Mouji berdebar kencang. Pada saat ini, posisi Nirvana Polsado di dalam hatinya melampaui teknik lintasan bintang berputar. Meskipun teknik revolving star passage merupakan seni sakral, namun belumlah lengkap. Di sisi lain, bayangan kutub Nirvana sudah lengkap, dan teknik kutub berikutnya merupakan sesuatu yang lebih disukai Mouji. Dia tidak menyukai keterampilan sihir yang bertahap. Keterampilan sihir jenis ini memiliki jejak, tetapi kutub berikutnya tidak memiliki jejak sama sekali. Selama dia dapat memahami teknik dan teknik sirkulasi energi unsur dalam buku keterampilan ini, dia akan menjadi penguasa kutub berikutnya. Mengenai keterampilan sihir ini, dia akan menghabiskan beberapa waktu untuk mengembangkannya. Pada saat yang sama, dia olah penguasa bintang di Gunung Raja Bintang. Seorang pria parubaya duduk di kursi di tengah dengan mata terpejam. Di sampingnya berdiri seorang tetua. Pria ini adalah Star Lord Chitong dari Starking Mountain. Meskipun Gunung Raja Bintang memiliki banyak kekuatan dan vaksi. Sebagai penguasa bintang Chitong, tak seorang pun berani tidak menghormatinya. Setelah beberapa saat, Chitong membuka matanya dan bertanya, kamu mengatakan bahwa Patriar Klan Yan, Yan Kiren, dan Kepala Aula Awan Bintang, Yan Pingzi, keduanya berada di Aula Universal. Ya, penguasa bintang, tetua itu mengangguk. Apakah menurutmu Yan Kiren dan Yan Pingzi akan muncul di hadapan semua orang sebagai murid klan? Chitong bertanya dengan tenang. Sang sesepuh membungkuk dan menjawab, pelayan tua ini berpikir hal itu tidak mungkin. Jadi pelayan tua ini sudah menyelidiki dan menemukan bahwa warisan Yan Yang Dong berasal dari Taoise San Ping. San Ping Taoise, Chitong yang tadinya tenang, tiba-tiba berdiri. Setelah mengulang kalimat itu, ia kembali tenang dan perlahan duduk kembali. Sang sesepuh menjawab, Benar sekali, dia adalah Taoise San Ping yang memperoleh kunci bulan sabit 1600 tahun yang lalu dan kemudian menghilang. Akan tetapi, divisi bayangan Halbert Yan Yang Dong tidak ada hubungannya dengan Taoise San Ping. Masalah ini bocor dari dalam klan Yan. Setelah kematian Yan Yang Dong, orang-orang klan Yan memeriksa gua abadi Yan Yang Dong dan menemukan bahwa ia telah memperoleh warisan Taoise San Ping. Itu berarti dia punya kunci bulan sabit. Mata Chitong berbinar dengan cahaya biru. Tetua itu menggelengkan kepalanya, saya khawatir bukan itu masalahnya. Setelah kematian Yan Yang Dong, kami menyelidiki klan Jing dan menemukan bahwa dia memiliki setidaknya tiga kunci setengah bulan pada dirinya. Selain kunci bulan sabit milik Taoise San Ping, ada pula yang berasal dari klan Jing dan satu lagi yang direbut klan Jing dari seorang kultifator nakal. Yang berarti bahwa setelah kematian Yan Yang Dong, ketiga kunci bulan sabit ini ada bersama Mo Uji, yang baru saja memasuki Dewan Universal. Saat Chitong berbicara, alisnya berkerut. Benar sekali. Sekarang, bukan hanya klan Yan yang tahu tentang ini. Bahkan klan Xia, klan Mo dan banyak sekte lainnya, serta sepuluh aula gunung Raja Bintang, pada dasarnya semuanya mengetahui tentang ini. Ketika sesepu itu sampai pada titik ini, dia mendesah, jadi pada saat ini, semua orang dan kekuatan sedang memburu Mo Uji. Alasan mereka adalah bahwa Mo Uji menipu klan Xia sebesar 500 ribu poin kontribusi dan melanggar prinsip-prinsip Universal Hall untuk menepati janji. Selama mereka dapat menemukan jejak Mo Uji, mereka akan diberi hadiah 1 juta poin kontribusi. 326 Huh, sungguh sekelompok orang munafik. Citong mendesah sambil memandang ke arah pintu masuk aula dengan ekspresi sedih. Sang sesepuh membungkuk dan bertanya, Tuan Bintang, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Citong tidak menjawab pertanyaan tetua itu karena dia terdiam beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya, aku juga munafik. Pergi, umumkan surat perintah penangkapan Gunung Raja Bintang. Ya, jawab lelaki tua itu sambil melangkah mundur. Tunggu. Tepat saat tetua itu hendak mundur ke pintu masuk, Citong tiba-tiba memanggilnya. Jangan umumkan dengan nama Gunung Raja Bintang. Umumkan dengan nama aula pengamatan Bintang ke-9. Selain itu, jika kamu menemukan Mo Uji, terlepas dari apakah kamu memperoleh kunci bulan sabit atau tidak, kamu harus melindungi hidupnya. Orang ini berhasil memasuki Dewan Universal di tahap Danau Sejati dan merupakan bakat dari benua Zen Mo kita. Citong berkata perlahan. Ya, Star Lord, Sang Tetua masih tidak mengajukan pertanyaan apapun. Hef, dasar orang tak tahu malu. Di sebuah kamar di Universal Pirin, bahkan Rong Hei yang jujur pun membanting meja dengan marah. Pada saat ini, bukan hanya dia, Pang Ki dan rekannya, bahkan Cukian Lou ada di sini. Pang Ki menghela nafas, aku juga tidak menyangka kunci bulan sabit itu adalah harta karun untuk membuka pintu menuju istana abadi bulan sabit. Menyeret saudaramu ke dalam masalah ini, sungguh. Huh. Cukian Lou berkata, ini bukan salahmu. Aku khawatir Wu Ji masih belum tahu kegunaan kunci bulan sabit. Dia bahkan tidak tahu kalau dia dicari oleh begitu banyak kekuatan jadi hal terpenting sekarang adalah memberi tahunya tentang ini. Pang Ki dan kawan-kawan terdiam. Jika bukan karena klanian yang ingin memonopoli segalanya, mereka tidak akan memiliki hak untuk mengetahui tentang kunci bulan sabit dan istana abadi bulan sabit. Kunci setengah bulan telah berada di klan Pang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia baru mengetahui kegunaannya hari ini. Mengapa kita tidak pergi keluar angkasa untuk mencari saudaramu? Kata Siong Sing Teng. Cukian Lou menggelengkan kepalanya, kita bahkan tidak bisa bergerak. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang mencari kita sekarang. Begitu kita pergi keluar angkasa, kita akan diawasi. Jika kita menemukan Wu Ji, itu sama saja dengan menolong orang lain. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita mungkin akan mati tanpa mayat yang lengkap. Cukian Lou berhenti sejenak sebelum berkata, ayo pergi dan bergabung dengan pasukan bintang utara sekarang. Tapi klan Mo juga mencari saudaramu. Pangki mengerutkan kening dan berkata, Cukian Lou berkata dengan tenang, aneh jika mereka tidak mencari Wu Ji. Pasukan bintang utara tidak sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Mo. Hanya pasukan Star Strayak yang berada di bawah kendali keluarga Mo. Hanya dengan tetap berada di pasukan bintang utara, kita bisa terus bertahan hidup. Kalau tidak, bahkan jika kita tidak tahu apa-apa, cepat atau lambat kita akan terseret ke dalam situasi ini. Di sebuah rumah peristirahatan kecil yang agak jauh dari dermaga universal, Yan, R juga merasa gelisah. Kakak Suting, menurutmu apakah aku harus memberitahu Mo Wu Ji tentang ini? Yan, R akhirnya memikirkan solusi sederhana. B. Suting menggelengkan kepalanya, jangan lakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Jangan bicara tentang apakah kamu bisa menemukannya, bahkan jika kamu berhasil, itu akan sia-sia. Aku akan segera mencapai tahap Dewa Sejati Level 9 dan aku bermaksud mencari tempat untuk menyendiri guna mencapai tahap manusia abadi. Kau harus memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Saat aku mencapai tahap surgawi manusia, kita akan punya kesempatan untuk bicara. Kakak senior Suting benar. Tanpa kekuatan, kamu tidak berhak berbicara. Gou Zihan dan saya juga telah memutuskan untuk memasuki medan perang Star Wars. Hanya dengan memasuki medan perang Star Wars, kami dapat berkembang lebih cepat. Suara Feng Luo Jian terdengar dari pintu. Gou Zihan berdiri di belakangnya, dan mereka berdua menatap B. Suting dengan penuh harap. B. Suting secara nama memang kakak perempuan tertua mereka, namun sesungguhnya, dia adalah dekan pertama istana pencari surga. Tingkat kultivasi mereka tidak dianggap tinggi. Untuk memasuki medan perang Star Wars seperti ini, mereka memerlukan persetujuan B. Suting. B. Suting berdiri dan mengangguk, saya setuju. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang harus bekerja keras untuk meningkatkan level kultivasi kalian. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masa depan benua hilang, ini adalah suatu keharusan. Awalnya, Mou Ji masih ingat untuk mengendalikan arah kapal terbang. Setengah bulan kemudian, Mou Ji benar-benar tenggelam dalam bayangan kutub Nirvana. Dari pikiran awal bahwa ia ditipu, hingga kegembiraan berikutnya, hingga pencelupan total, Mou Ji hanya menggunakan waktu setengah bulan. Pada saat ini, di matanya, bayangan kutub Nirvana bukanlah tipuan untuk mengalirkan energi, juga bukan metode untuk menggunakan energi unsur. Sebaliknya, itu adalah konsep kultivasi yang mendalam dan mendalam. Konsep ini tidak hanya mengajarinya cara mengedarkan energi unsur, tetapi juga mengajarinya cara menggabungkan energi unsur dan keterampilan bersama. Sebelumnya, dia seperti orang kaya baru, dengan lautan kesadaran yang luas, dan danau energi unsur ungu di dalamnya. Namun, dia hanya tahu cara menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Sepertinya semakin banyak energi unsur yang digunakannya, semakin kuat jadinya. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa hal yang benar-benar hebat bukanlah seberapa kuat tongkatnya, melainkan seberapa kuat tongkatnya saat mendarat di lawannya. Jika teknik keabadian Fana terbaliknya yang unik merupakan cara dengan kutub Nirvana merupakan cara untuk mengajarinya cara membelanjakan uang dengan benar. Sebulan kemudian, Mouji tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat tangannya untuk menjaga kapal terbang itu. Dengan satu langkah, dia melangkah ke angkasa, dan tongkat Tianji di tangannya tersapu keluar. Ledakan, energi unsur yang dahsyat mendatangkan malapetaka di langit berbintang. Bayangan batang yang tak berujung menyelimuti langit berbintang. Namun, Mouji sedang menatap ruang di balik bayangan tiang. Setelah bayangan kutub memenuhi udara, ledakan energi unsur lainnya meledak. Ledakan energi unsur yang tiba-tiba ini berasal dari ruang di belakang bayangan batang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Mouji mengayunkan tongkat Tianji di tangannya. Kecuali ada orang yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak percaya bahwa ada orang yang tahu di mana tongkat berikutnya akan dihantamnya, dan kapan tongkat itu akan dihantam. Sebuah kapal terbang melintas tidak jauh dari Mouji. Mouji melihat kapal terbang itu semakin menjauh. Tiba-tiba, sebuah dorongan muncul di hatinya. Sebelum Mouji dapat memutuskan tempat untuk berkultivasi, kapal terbang yang baru saja pergi terbang kembali. Kapal terbang itu berhenti tidak jauh dari Mouji. Segel di kapal terbang itu terbuka, dan muncullah tiga orang, dua wanita dan satu pria. Dari kedua wanita itu, yang satu terlihat sangat imut dan manis, tetapi sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Pria dan wanita lainnya tampak seperti sepasang kekasih. Pria itu tinggi dan tampan, sementara wanita itu tampak lembut dan anggun. Dari sudut pandang Mouji, tingkat kultivasi pria dan wanita ini telah melampaui tahap danau sejati, dan salah satu dari mereka bahkan mendekati tahap dewa sejati. Kakak, bolehkah aku bertanya apakah kamu tersesat? Kenapa kau tidak ikut dengan kami? Kami akan segera kembali ke Ola Universal. Gadis kecil itu melangkah keluar dari kapal terbang itu dengan polos, dan dalam beberapa langkah, dia tiba di samping Mouji. Mouji tidak merasa rileks karena perkataan gadis kecil itu. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih waspada. Periracun adalah contohnya, dan periracun tampak lebih polos dan tidak bersalah daripada gadis kecil di depannya ini. Bukankah dia juga menggunakan racun yang mengerikan padanya? Terlebih lagi, tingkat kultivasi gadis kecil ini tampaknya berada di tahap danau sejati. Seorang gadis kecil, paling banyak berusia 10 tahun, sudah berada di tahap danau sejati. Bukankah ini terlalu cepat? Terima kasih, saya hanya menikmati tempat ini. Terima kasih, kalian bisa pergi lebih dulu. Kehendak spiritual Mouji mengamati pasangan itu, dan melihat cinta di mata mereka saat mereka menatap gadis kecil itu. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedikit gila. N, kalau begitu aku pergi dulu, gadis kecil itu menampakkan senyum manisnya, dan langsung berbalik. Hampir pada saat yang bersamaan gadis kecil itu berbalik, tongkat Tianji milik Mouji menyerang. Tongkat Tianji mengenai kepala gadis kecil itu dan kabut darah pun muncrat keluar. Pada saat yang sama tongkat Tianji menyerang, pasangan parubaya itu telah menerkam ke arah Mouji dari kiri dan kanan. Mouji mendengus, dan seluruh tubuhnya terlempar mundur. Darah menyembur dari dadanya. Ia telah tertusuk oleh pedang yang patah, dan jika sedikit saja darahnya tertumpah, maka jantungnya akan tertusuk. Namun, mata dan keinginan spiritualnya tidak dapat melihat pedang patah ini. Dia hanya dapat merasakan keberadaan pedang patah ini, dan tampaknya pedang itu perlahan menghilang. Gadis kecil itu telah dibunuhnya, dan sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana gadis kecil itu melakukannya. Kalau bukan karena dia baru saja mempelajari kutub berikutnya, dia tidak akan bisa membunuh gadis kecil itu saat mundur. Gadis kecil itu setidaknya berada di tahap True Lake level 9, atau bahkan setengah langkah ke tahap Nihili 3. Sebelum gadis kecil itu meninggal, dia juga tidak tahu dari mana tongkat Mouji berasal, atau bagaimana tongkat itu mengenai dirinya. Dia bahkan tidak melihat pukulan tongkat Mouji, dan tongkat itu telah menghancurkan otaknya. Sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan, gadis kecil itu tidak terus memikirkan masalah ini. Bukankah pedang kidarahnya yang patah juga menyerang lawan? Di dunia ini, apapun bisa terjadi. Sama seperti hantaman tiang yang tiba-tiba itu, dan sama seperti pedangnya. Mouji menelan pil dan berhenti. Ia menemukan pedang patah yang menembus dadanya, itu adalah pedang kidarah. Pedang kidarah dapat dikatakan sebagai sejenis racun, tetapi itu sama sekali berbeda dari racun. Itu adalah serangan diam-diam yang sangat ganas. Para kultifator hanya akan mengolah keterampilan ini sepanjang hidup mereka, dan pada saat yang sama, mereka akan menyatukan keterampilan ini dengan darah dan ki mereka sendiri. Begitu meresap ke dalam tubuh lawan, ia akan langsung berubah menjadi pedang patah dari kidarah. Pedang patah ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam keluar. Meridian ke-103 Mouji mulai bersirkulasi dengan cepat. Bahkan jika itu adalah racun kidarah, meridian detoksifikasinya masih akan mampu menetralkannya. Hanya saja, sirkulasinya sedikit lebih lambat. Keubahkan berani membunuh seorang gadis kecil yang mengundangmu. Dasar binatang buas. Jika kami tidak membunuhmu hari ini, kami tidak akan menjadi manusia. Wanita yang anggun itu melambaikan tangannya, dan kuku tulang bunga plum mekar di angkasa. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia langsung mengeluarkan harta ajaibnya dan menerkam ke arah Mouji. Mouji tidak tahu apakah mereka berdua adalah peri racun dari sekte patah. Namun, setelah dia terluka, dia bahkan tidak ingin bertarung dengan mereka berdua. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan sesaat kemudian, Mouji menghilang. Ini adalah teknik melarikan diri dari angin tingkat puncak, pria itu menatap wanita itu dengan kaget. Wanita itu menatap ke arah hilangnya Mouji, dan berkata perlahan, dengan teknik melarikan diri seperti ini, kita berdua tidak akan bisa menangkapnya. Ayo kirimkan pesan tentang keberadaannya sekarang, dan dapatkan beberapa juta poin kontribusi. Baiklah, lelaki itu menganggupkan kepalanya, dan setelah itu, dua cahaya yang menyilaukan mata menembus ruang yang luas itu. 327. Hanya dalam waktu setengah menit, Mouji berhenti. Kehendak spiritualnya tidak dapat lagi mendeteksi jejak pria dan wanita itu. Bahkan Mouji pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat betapa kuatnya teknik melarikan diri dari angin. Meskipun teknik ini menghabiskan banyak energi unsur, Mouji tidak mempermasalahkannya. Ia tidak hanya memiliki danau energi unsur ungu yang besar, ia juga memiliki 103 meridian dan bahkan tiga saluran penyimpanan unsur. Dengan jumlah energi unsur sebesar itu, bahkan jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara terus-menerus, itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Satu-satunya hal yang membuat Mouji curiga adalah apakah ketiga orang ini berasal dari sekte rusak. Secara logika, dia telah menghancurkan jejak di tubuhnya, jadi sekte rusak seharusnya tidak dapat menemukannya. Mouji segera menyingkirkan pikiran ini. Terlepas dari apakah mereka berasal dari sekte rusak atau bukan, dia perlu menemukan tempat untuk berkultivasi. Kapal terbang melingkar itu dinyalakan. Mouji mengeluarkan bola pemosisian spasialnya karena ia ingin menemukan lokasinya saat ini. Setelah mencari selama dua jam penuh, Mouji masih belum dapat menentukan lokasinya saat ini. Di Aula Universal, terdapat satu set lengkap bola pemosisian spasial bermutu tinggi. Bola itu dianggap sebagai sumber daya strategis dan sangat sulit untuk membelinya. Kecuali seseorang berhasil mendapatkannya dengan harga yang sangat tinggi dalam pelelangan. Meskipun harga bola posisi spasial yang dibeli Mouji tidak rendah, posisi spasial di dalamnya hanya dianggap rata-rata. Dia telah keluar selama lebih dari sebulan, jadi wajar jika dia tidak dapat menemukan lokasinya saat ini. Pada saat ini, dua kapal terbang lainnya dengan cepat mendekati Mouji. Mouji segera menyerah mencari bola posisi spasial dan memfokuskan perhatiannya pada dua kapal terbang ini. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa kedua kapal terbang itu sedang menuju ke arahnya. Berbeda dengan kapal terbang sebelumnya, hanya ada satu orang di masing-masing kedua kapal terbang itu. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa dua orang yang mendekatinya seharusnya berada di tahap Dewa Kehampaan sehingga dia tidak terus melarikan diri. Dia benar-benar penasaran apakah sekter rusak atau kelanian yang datang untuk membunuhnya. Kalau bicara secara logika, kelanian seharusnya tidak begitu kuatkan. Adapun sekter rusak, mengapa mereka membuat keributan besar seperti itu? Beberapa saat kemudian, kapal terbang itu sudah menyerbu ke arahnya. Dari kelihatannya, kapal terbang itu akan bertabrakan dengan kapal terbangnya. Mouji buru-buru menggeser kapal terbangnya ke samping. Tepat saat dia hendak menghindari kapal terbang yang datang, seseorang melompat turun dari kapal terbang tersebut. Orang ini bahkan tidak menahan kapal terbangnya saat bila cahaya di tangannya menebas ke arah pembatas pada kapal terbangnya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerang. Hati Mouji hancur. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan seperti itu? Mengisi langit berbintang dengan segala jenis intersepsi. Dan dengan kecepatan yang demikian cepat. Meskipun kecepatan kapal terbang melingkarnya tidak buruk, batasan pertahanannya juga rata-rata. Mouji masih perlu mengandalkan kapal terbang melingkar itu di masa mendatang, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan bila cahaya lawannya mengenai batasan kapal terbangnya. Hampir pada saat yang sama ketika cahaya pedang lawan menebas, Mouji tetap menggunakan kapal terbangnya dan menembakkan beberapa bola petir ke arah kultifator yang menyerang. Di mata Mouji, orang ini hanya berada di tahap Dewa Nihiliti level 2 atau 3. Seorang Dewa Nihiliti tahap awal berani menyerangnya dengan gegabuh. Ini sama saja dengan meremehkannya. Jika Mouji tidak takut pada orang di kapal terbang lainnya, dia akan langsung menerkamnya. Beberapa bola petir meledak, tetapi kultifator tahap Dewa Nihiliti berhasil menghindarinya. Kultifator tahap awal Nihiliti God Stage itu tampaknya tahu bahwa Mouji memiliki bola petir yang tidak dapat dipertahankan. Saat Mouji menembakkan bola petir itu, dia mulai menghindar. Mouji segera tahu bahwa orang ini bukan dari sekte rusak. Bahkan jika sekte rusak dapat menemukannya, mereka tidak akan tahu tentang teknik bola petirnya. Orang ini pasti dari klan Yan. Jika klan Yan benar-benar begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah mencegatnya di luar angkasa, Anda, kak, kak, pedang bercahaya itu meledak. Pedang panjang Mouji langsung hancur berkeping-keping oleh pedang bercahaya lawan. Namun, bila cahaya lawan tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, bila itu berubah posisi dan dengan cepat mengembun lagi. Bila itu berubah dari tebasan menjadi tebasan ke arah pinggang Mouji. Tubuh Mouji bagaikan daun yang tertiup angin. Ia tersapu oleh ki pedang dari bilah pedang yang bersinar dan melayang di sepanjang bagian belakang bilah pedang yang bersinar. Dari jauh, dia benar-benar tampak ator tahap Dewa Nihiliti yang menyerang Mouji menyipitkan matanya. Hanya dia yang tahu teknik apa yang digunakan Mouji. Ia tidak pernah menyangka seseorang dapat memanfaatkan teknik melarikan diri dari angin hingga sejauh itu, hingga menggunakan teknik melarikan diri sebagai keterampilan bertarung. Pada saat ini, tindakan Mouji yang tersapu oleh bilah cahayanya adalah teknik melarikan diri dari angin. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik melarikan diri dari angin seperti itu. Pada saat ini, hatinya terbakar oleh gairah. Dia pasti harus mendapatkan teknik melarikan diri dari angin ini. Dia tahu bahwa meskipun Mouji telah menggunakan teknik melarikan diri dari angin hingga sejauh itu, itu bukanlah hal yang baik bagi Mouji. Tampaknya Mouji dengan mudah menghindari bilah cahayanya yang mematikan. Tapi apa yang akan terjadi setelah itu? Mouji akan kehilangan inisiatif dan ditekan olehnya. Mouji bisa saja membunuh Yan Yang Dong. Namun, dia tidak pernah berniat membunuh Mouji dalam satu gerakan. Pada saat bila pedang cemerlang milik Mouji melayang lewat, bila pedang cemerlang di tangan kultifator tahap dewa kehampaan itu tiba-tiba mengembun menjadi bilah pedang cemerlang sepanjang 30 meter. Niat membunuh dari bilah cahaya itu meliputi ruang kecil ini. Mouji juga berada di bawah bilah cahaya lawan. Bahkan Mouji pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Pemahaman lawannya terhadap pedang itu jauh melampaui pemahaman seorang kultifator biasa. Dunia kultifasi memang dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak memiliki serangan berikutnya, dia hanya bisa memilih mundur. Bahkan jika dia bisa bertarung dengan ahli tahap dewa nihiliti ini, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Ini karena dia tidak bisa membunuh lawannya. Pedang yang bersinar itu menyapu langit. Bahkan kultifator tahap dewa nihiliti lainnya yang baru saja tiba-tiba bisa berkata apa-apa. Bahkan dia malu dengan kemampuannya sendiri. Pedang bercahaya itu mengerut. Sebelum dapat mengunci Mouji sepenuhnya, kultifator tahap dewa nihiliti ini tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Aura mematikan menyelimutinya. Ini tidak mungkin. Mouji berada di bawah kendalinya. Jika Mouji mencoba menyerangnya secara diam-diam, dia akan dapat mendeteksinya dengan segera. Namun sekarang, dia bahkan tidak mendeteksi serangan Mouji. Namun, dia dapat merasakan Aura mematikan. Meskipun dia tahu bahwa Mouji pasti akan berada di bawah kendalinya jika dia menggunakan bilah cahayanya, kultifator tahap dewa nihiliti ini tidak berani bertaruh. Tanpa kehidupan, tidak peduli seberapa baiknya hal-hal lainnya, semuanya hanya bagaikan melihat bunga di tengah kabut. Pedang bercahaya itu langsung menghilang. Namun, sebelum kultifator tahap dewa nihiliti ini dapat menggunakan pedang bercahayanya untuk melindungi dirinya dan mundur, gelombang energi unsur yang dahsyat meledak di belakang kepalanya. Boom! Hanya dalam hitungan detik, dia telah jatuh ke dalam kegelapan total. Pada saat sebelum ia jatuh ke dalam kegelapan, ia hanya tahu bahwa ia telah tertimpa sebuah tiang. Selain itu, ia tidak tahu dari sudut mana tiang itu telah mengiris ruang tempat ia berada. Tidak ada fluktuasi di ruang di sekitarnya. Karena itu, dia sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, bilah cahayanya belum sepenuhnya menghilang. Kabut darah di dalam bilah cahaya itu tampak sangat indah. Kultifator lain yang baru saja tiba langsung berhenti. Dia bahkan mengendalikan kapal terbangnya untuk mundur beberapa meter. Dari kejauhan, dia menatap mau uji dengan wajah penuh keterkejutan. Hanya dalam sekejap mata, dia menembakkan sebilah pedang bercahaya. Pedang yang cemerlang itu memantulkan langit berbintang. Sungguh sangat mempesona. Dia tidak memilih untuk melawan mau uji. Kekuatan mau uji membuatnya gemetar. Meskipun dia tahu bahwa mau uji hanya berada di tahap danau sejati dan dia berada di tahap dewa kehampaan, dia tidak berani menyerang. Mau uji mendonga untuk melihat bilah pedang yang bersinar terang itu. Hatinya menjadi sedikit dingin. Pedang bercahaya yang ditembakkan pria dan wanita tadi sama persis dengan pedang ini. Mau uji melangkah ke kapal terbangnya. Karena kultifator tahap Dewa Nihiliti ini tidak menyerang, dia juga tidak bermaksud menyerangnya. Sebelumnya, kultifator tahap Dewa Nihiliti terbunuh olehnya. Itu hanya karena serangan mendadak. Kali ini, pihak lain melihatnya dengan jelas. Selama pihak lain berhati-hati, mau uji tidak akan mungkin membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Karena dia tidak bisa membunuh pihak lain dalam waktu singkat, maka dia harus bergegas dan pergi. Kapal terbang mau uji baru saja bergerak sebentar ketika dia melihat beberapa kapal terbang melaju kencang dari jauh. Terlebih lagi, salah satu orang di salah satu kapal terbang bahkan menembakkan seberkas cahaya komunikasi. Itu adalah seberkas cahaya komunikasi yang sama seperti sebelumnya. Mau uji mempercepat laju kapal terbangnya hingga kecepatan maksimal. Namun, ia masih bisa melihat kapal terbang-terbang dari segala arah. Setelah itu, segala macam sinar cahaya komunikasi ditembakkan ke angkasa. Mau uji, di sisi lain, benar-benar tenang. Dia tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan seperti itu sehingga mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk mengepung dan membunuhnya. Namun, ini jelas bukan klanian. Jika klanian mampu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun di Aula Universal. Mereka bisa langsung menangkapnya. Ada satu hal yang dia yakini. Jika dia dikepung, dia akan benar-benar hancur. Di Aula Tingkat Pertama Dermaga Universal Hall, seorang pria berjubah hitam dengan simpul merah di tangan kanannya berdiri diam. Di depannya, ada banyak kultifator yang mengantre untuk menerima pedang sinyal universal mereka. Kemudian, mereka akan memasuki ruang angkasa dari gerbang universal tingkat ketiga. Hatinya menjadi dingin. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa lolos dari pengepungan yang mengerikan seperti itu. Lima dari sepuluh Aula Besar, tiga klan besar Gunung Raja Bintang, beberapa sekte besar benua Zen Mo dan Aula Universal semuanya berpartisipasi dalam operasi ini. Pedang sinyal universal radians ini dilepaskan melalui usaha gabungan kekuatan-kekuatan ini. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan jika mereka tidak dapat menangkap Mo Uji, selama mereka melepaskan pedang cahaya sinyal universal di tempat Mo Uji muncul, mereka akan diberi hadiah besar. Selain itu, hadiah ini akan didasarkan pada urutan pelepasan pedang cahaya. Misalnya, jika Anda menemukan Mo Uji, Anda hanya perlu merekam jejak Mo Uji dan melepaskan pedang sinyal universal. Maka, Anda pasti akan mendapat hadiah. Jumlah hadiah akan didasarkan pada urutan pelepasan cahaya pedang. Semakin awal cahaya pedang dilepaskan, semakin besar hadiahnya. Tidak peduli seberapa kuat Mo Uji, dia tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu. Orang-orang yang tidak tahu malu dan munafik ini. Begitu banyak kekuatan yang telah bekerja sama untuk mengepung dan membunuh Mo Uji. Namun, alasan mereka sangat buruk. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka telah menipu klansia sebesar 500 ribu poin kontribusi. Seperti yang diharapkan, orang bisa melakukan apa saja jika mereka tidak tahu malu. 328. Ria berjubah hitam dengan simpul merah di pergelangan tangannya ini adalah simpul merah tunggal yang membantu Mo Uji melarikan diri dari Aula Universal. Sejak kakak laki-lakinya dibunuh oleh para penegak Aula Universal dan klansia, Mo Uji adalah orang yang paling ia kagumi. Setelah saudaranya, akhirnya ada satu orang lagi yang berani melawan para penegak balai penegakan hukum. Terlebih lagi, dia merasa Mo Uji lebih rasional daripada saudaranya, setidaknya dia masih bisa membalikkan keadaan. Mungkin jika dia ingin membalas dendam, Mo Uji akan menjadi rekan terbaiknya. Sayangnya, sebelum pasangannya bisa dewasa, dia dikelilingi oleh begitu banyak kekuatan. Bahkan jika itu dia, di bawah pengepungan yang begitu kuat, kemungkinan besar dia akan mati tanpa keraguan. Tidakkah menurutku ini terlalu berlebihan? 500 ribu poin kontribusi memang bukan jumlah yang sedikit, tetapi keributan yang begitu besar. Coba lihat sekali saja, aku tahu kau tidak tahu apa-apa. Cari tahu apa itu istana abadi Half Moon. He he, demi hadiah 500 ribu poin kontribusi, hanya kamu yang akan percaya hal seperti itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang istana abadi Half Moon, saya hanya tahu bahwa Single Horn Battleground selalu memiliki reputasi yang baik di Universal Hall. Sekarang setelah mereka ditipu 500 ribu poin kontribusi, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Ini bukan masalah 500 ribu poin kontribusi, tetapi masalah reputasi Universal Hall. Mengapa kita tidak bisa mempercayainya? Kudengar siapapun yang membawa Mo Uji ke Klansia akan diberi hadiah 1 juta poin kontribusi, dan bahkan akan direkomendasikan untuk memasuki Aula Pertempuran Bintang di Gunung Raja Bintang. Bahkan ada kesempatan untuk memasuki wilayah rahasia Klansia untuk berkultivasi. Saat Solitari Red Note mendengar perbincangan di sekelilingnya, hatinya menjadi makin sedih. Dia tidak hanya melakukan ini untuk Mo Uji, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bahkan Gunung Raja Bintang dikuasai oleh tiga klan besar, bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa Aula Pengamatan Bintang juga berpartisipasi. Aula Pengamatan Bintang adalah Aula yang dikendalikan oleh Penguasa Bintang. Bahkan Sang Penguasa Bintang sendiri telah bergerak, bagaimana mungkin Gunung Raja Bintang masih memiliki tanah yang murni. Pada saat itu, seorang pria berjubah emas tiba-tiba melangkah beberapa langkah ke dalam kehampaan dan melayang di udara. Pada saat yang sama, dia berkata dengan keras, Teman-teman, banyak dari kalian yang mengenalku. Aku tidak akan menyembunyikan asal usulku. Aku dari keluarga Yan. Yan Yang Dong dan Mo Uji bertarung di calenge stage, dan Yan Yang Dong dibunuh oleh Mo Uji. Saya tidak terlalu memikirkannya. Di tahap tantangan, metode apapun bisa digunakan. Mo Uji mampu membunuh Yan Yang Dong. Keluarga Yan tidak akan melakukan apapun pada Mo Uji karena itu. Akan tetapi sekarang, bahkan jika klan Yanku dimusnahkan oleh Mo Uji dan semua orang mengira aku menyalahgunakan kedudukanku untuk membalas dendam, klan Yanku akan tetap menangkap orang ini dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Apakah semua orang tahu orang macam apa Mo Uji yang naik ke Dewan Universal? Saya tidak tahu harus berkata apa. Mungkin semua orang akan mengerti setelah melihat gambar langit berbintang ini. Pria berjubah emas itu melambaikan tangannya dan layar formasi susunan besar muncul di depan semua orang. Di layar, Mo Uji berdiri di angkasa. Sebuah kapal terbang diparkir tidak terlalu jauh darinya. Ada tiga orang di dalam pesawat luar angkasa itu. Semua orang bisa menebak bahwa mereka adalah sepasang suami istri dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu sangat mengemaskan. Dia melompat keluar dari kapal terbang dan berjalan menuju Mo Uji di bawah tatapan penuh kasih dan lembut dari pasangan itu. Kakak, bolehkah aku bertanya apakah kamu tersesat? Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kami sedang dalam perjalanan kembali ke Universal Hall. Gadis kecil yang polos itu mengangkat kepalanya dan bertanya. Mo Uji bahkan tidak melihat ke arah gadis kecil itu, wajahnya masih tanpa ekspresi. Melihat tak ada jawaban, gadis kecil itu melanjutkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Dengan itu, gadis kecil itu berbalik. Pada saat ini, Mo Uji melancarkan gerakannya. Dia benar-benar menghancurkan kepala gadis kecil itu hingga berkeping-keping dengan tongkatnya. Setelah itu, gadis itu menjerit melengking dan gambar itu menghilang. Mata lelaki berjubah emas itu dipenuhi kesedihan, semua orang harus mengerti mengapa klan Yanku harus membunuh orang ini. Dia bukan manusia, dia binatang buas. Benar, gadis kecil ini adalah murid klan Yanku. Sayang sekali dia begitu polos dan naif. Dia mengikuti orang tuanya keluar angkasa untuk berlatih tetapi berakhir dalam keadaan yang tragis. Klan Yanku berjanji bahwa siapapun yang dapat membawa Mo Uji ke klan Yanku akan diizinkan untuk berkultivasi di kolam diok spiritual klan Yanku. Hadiah lainnya juga akan menjadi 10 kali lipat dari jumlah saat ini. Pada saat yang sama, kami berjanji bahwa dia dapat bergabung dengan Star Cloud Hall di Star King Mountain kapan saja. Bunuh dia. Sampah, bagaimana orang seperti itu masih bisa hidup. Bunuh. Jika kita tidak membunuh orang ini, kita tidak akan bisa menenangkan masyarakat. Saat gambar itu dirilis, para petani di lantai pertama dermaga universal menjadi semakin marah. Awalnya, sudah cukup banyak kultivator yang menerima pedang sinyal universal. Sekarang, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Gambar ini juga dikirim pada saat pertama. Hanya dalam waktu setengah jam, jumlah kekuatan yang menginginkan Mo Uji di layar universal PIR meningkat pesat. Jumlah 10 aula gunung Raja Bintang meningkat pesat menjadi 8 aula dan sekte besar juga bergabung. Tak lama kemudian, jumlah sekte besar maupun kecil yang menginginkan Mo Uji telah mencapai lebih dari 10. Bahkan ada beberapa sekte dan klan kecil yang ikut bergabung. Solitari Red Note mendesah saat dia berbalik dan berjalan keluar dari dermaga universal sendirian. Dia tahu bahwa Mo Uji pasti akan mati. Dia sudah membantu semampunya. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada lingkaran besar tahap danau sejati, namun kemampuan sesungguhnya tidak terletak pada tingkat kultivasinya melainkan pada kemampuannya menyamarkan dan menciptakan gambaran ruang. Gambar yang diambil lelaki berjubah emas itu memang nyata, tetapi dia masih bisa mengetahui bahwa ada jejak penghapusan. Sekalipun dia tidak mengerti mengapa Mo Uji bertindak terhadap seorang gadis kecil, dalam lubuk hatinya dia yakin bahwa Mo Uji bukanlah orang seperti itu. Seseorang yang berani bertindak melawan universal hall enforcer demi temannya tentu saja adalah seseorang yang menghargai hubungan. Dia tidak percaya bahwa orang seperti itu akan bersikap begitu kejam. Terlebih lagi, dia mengerti maksud klanian. Maksudnya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa Mo Uji akan dibawa ke klanian setelah mereka menangkapnya. Klanian memberikan hadiah yang sangat besar untuk memberitahu orang yang menangkap Mo Uji bahwa meskipun mereka memperoleh kunci bulan sabit, mereka tidak akan dapat memasuki aula universal. Mereka mungkin juga menukarnya dengan klanian untuk mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Kakek, orang ini terlalu kejam. Mari bergabung dan pergi keluar angkasa untuk membunuh sampah ini. Di sudut universal pier, seorang gadis kecil yang usianya hampir sama dengan gadis dalam gambar itu melihat gambar itu. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan gigi terkatuk. Di samping gadis kecil itu ada seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Orang tua itu membelai rambut gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Kakek sudah tua, mari kita kembali dulu. Ketika tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, kami akan datang lagi. En, Kakek, aku harus bekerja keras untuk berkultivasi agar aku dapat membunuh sampah ini secepatnya, kata gadis kecil itu kata demi kata. Lelaki tua bungkuk itu tidak menjawab perkataan gadis kecil itu sambil diam-diam mengucapkan terima kasih kepada gambar yang sedang diputar. Orang lain mungkin tidak mengenali gadis kecil yang dibunuh Mouji, tetapi bahkan saat meninggal, dia tidak akan pernah melupakannya. Wanita ini disebut malaikat neraka dan meskipun usianya ratusan tahun, dia tampak persis seperti gadis kecil. Karena wanita ini menggunakan saripati darah gadis muda untuk berkultivasi, ditambah dengan tekniknya yang unik, dia selalu terlihat seperti gadis berusia 10 tahun. Teknik ini dapat memperpanjang umur seseorang tetapi satu-satunya kelemahannya adalah kecepatan kultivasinya sangat lambat. Lebih dari 200 tahun yang lalu, darah putrinya dihisap kering oleh iblis ini. Meski malaikat neraka tampak berbeda setiap kali menampakkan diri, dia tidak akan pernah melupakan segala tingkah laku dan tindakannya, karena semua itu terukir selamanya di dalam hatinya. Malaikat neraka membudidayakan sejenis pedang kidarah dan ditambah dengan penampilannya yang seperti gadis muda, orang biasa tidak akan mampu melarikan diri darinya. Saat itu, dia tertembak oleh pedang kidarah dan jika bukan karena San Yisheng yang kebetulan lewat dan menyelamatkannya, dia, Tang Wen, tidak akan ada lagi di dunia ini. Dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang gadis kecil ini bukanlah metode pembunuhannya tetapi metode pelariannya. Dia tidak dapat membalas dendam atas putrinya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Mouji karena telah membantunya. Sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Mouji dapat membunuh malaikat neraka ini. Ini karena saat ruang berfluktuasi, itu sudah cukup bagi malaikat neraka untuk melarikan diri. Selain itu, Hells Angel memiliki dukungan yang sangat kuat. Meskipun dia sangat berterima kasih kepada Mouji, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada cucunya. Kapal terbang Mouji telah mencapai kecepatan maksimumnya tetapi ia menemukan bahwa ruang untuk melarikan diri semakin mengecil. Seolah-olah semua orang di ruangan ini tahu bahwa dia melarikan diri dan mereka semua mengejarnya. Pancaran sinyal pedang terus-menerus memancar dari sisinya dan ada pula orang yang terus-menerus berusaha mencegatnya. Ia tidak dapat lagi menggunakan kapal terbangnya untuk melarikan diri karena jika ia terus-menerus seperti ini, ia pasti akan terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Mouji sangat lugas dalam tindakannya dan dia melakukan apa yang dia pikirkan. Dia segera menyingkirkan pesawat antariksanya dan sosoknya terbungkus angin sepoi-sepoi. Seperti bayangan samar di langit berbintang, dia lolos dari pengepungan. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin, para kultifator yang ingin menjebak Mouji segera memahami metode Mouji. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pancaran sinyal pedang lainnya melesat keluar dari angkasa yang jauh. Cahaya yang menyilaukan dan posisinya menyebabkan banyak kapal terbang bergegas menuju Mouji. Meskipun sebagian besar orang di sini tahu bahwa meskipun Mouji ditangkap, mereka tidak akan bisa mendapatkan penghargaan apapun. Akan tetapi, delapan balai gunung Raja Bintang, tiga klan besar, sembilan belas sekte besar benua Zenmo, dan sekte-sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya telah bersama-sama mengeluarkan pengumuman. Selama mereka berpartisipasi dalam pengepungan Mouji, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Besarnya hadiahnya tentu akan didasarkan pada peran yang mereka mainkan dalam proses menjebak Mouji. Sekalipun mereka tidak bergerak, asalkan mereka ikut menghalangi jalan, itu akan menjadi suatu bentuk penghargaan. Mouji memegang tongkat Tianji di tangannya dan dia tahu bahwa bahkan dengan teknik melarikan diri dari angin, dia mungkin tidak seratus persen yakin bisa melarikan diri. Teknik melarikan diri dari angin miliknya belum mencapai tahap di mana ia dapat melarikan diri melalui ruang yang luas dalam sekali jalan. Selain itu, ada orang-orang yang mengejarnya di mana-mana dan saat ia muncul, mereka akan segera mengirimkan sinyal. Ketika dua orang kultifator tahap danau sejati dan satu orang kultifator tahap Dewa Kehampaan melihat Mouji muncul, mereka langsung mengirimkan sinyal dan menyerbu ke arah Mouji. Mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan, bagaikan diu yang mencium bau darah. Mereka bertiga tahu betul bahwa selama mereka bisa bertukar pukulan dengan Mouji, bahkan jika Mouji terus melarikan diri, mereka tetap akan mendapat hadiah besar. Bunuh Seluruh tubuh Mouji dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang mereka bertiga. Karena ada orang yang mengejarnya ke mana-mana, dia tidak perlu merasa bingung. Pada saat itu, hanya ada empat kata dalam hatinya, siapa yang menghalangi ku akan mati. 329 Dia mengayunkan tongkat Tianjinya ke arah kultifator tahap Dewa Nihiliti itu. Sedangkan untuk dua kultifator tahap danau sejati lainnya, Mouji bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Kultifator tahap Dewa sejati itu tertawa sinis saat gong seribu lapisan di tangannya terbuka saat ia menyerang Mouji. Pada saat yang sama, ia berkata dengan kasar, aku akan menahannya, bunuh. Ledakan Dahsyat Kilatan petir Mouji mendarat di gong seribu lapis milik kultifator tahap Dewa Kehampaan. Ledakan energi unsur yang dahsyat mengguncang seluruh ruang. Kultifator tahap Dewa Kehampaan merasakan gelombang energi unsur yang tidak lebih lemah darinya dan dia pun terkejut. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Yan Yang Dong? Kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Itu tidak benar? Bukankah itu tiang logam yang terbang ke arahnya? Bagaimana itu menjadi sambaran petir? Hah! Of! Dua kabut darah meledak, menyebabkan kultifator tahap Dewa Ketiadaan menggigil. Hatinya tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ketakutan ini sebenarnya ditujukan kepada seorang kultifator tahap True Lake yang membuatnya merasa malu. Pemogokan staff itu jelas ditujukan kepadanya, namun menimpa dua orang lainnya. Selama kurun waktu ini, dia tidak merasakan adanya perubahan energi unsur. Kemampuan macam apa ini? Kalau dia tidak mengerti mengapa Mouji ingin membunuh dua kultifator tahap danau sejati sejak awal, maka dia pastilah seorang idiot. Mouji telah berencana untuk membunuh para kultifator tahap danau sejati terlebih dahulu sebelum melawannya. Bayangan tiang itu langsung membunuh dua kultifator tahap danau sejati, tetapi ekspresi Mouji tidak berubah. Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih tajam saat dia mengangkat tongkat Tianjin-nya sekali lagi. Kali ini, niat membunuh itu kultifator tahap dewa kehampaan ini tidak dapat menghindarinya karena gong seribu lapisannya hanya dapat berbenturan dengan kuat dengan tongkat Tianjin milik Mouji. Gelombang demi gelombang energi unsur melonjak, menyebabkan kultifator tahap dewa nihiliti ini menjadi ganas. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator tahap dewa nihiliti, bagaimana mungkin dia takut pada seorang kultifator tahap danau sejati. Dengan lenyapnya rasa takut di hatinya, gong berlapis seribu menjelma menjadi bayangan gong yang tak terhitung banyaknya, menutupi seluruh langit saat mengunci Mouji. Tongkat Tianji milik Mouji tampak telah terbelah, dimanapun bayangan gong lawan berada, tongkat Tianji akan selalu menyerang tepat ke inti gong. Pada awalnya, Mouji masih khawatir kalau teknik tongkatnya tidak cukup bagus, tetapi menjelang akhir, dia benar-benar tenggelam dalam perasaan riang dan tak terkendali ini. Di tangannya, Tianji Pol seolah memiliki kehidupannya sendiri. Dia dapat menggunakan metode paling sederhana dan paling hemat energi untuk menggunakan tongkat Tianji miliknya. Seolah-olah dia tidak sedang bertarung, melainkan sedang melukis di selembar kertas putih. Mungkin, inilah hakikat sejati bayangan kutub Nirwana. Di bawah bayangan kutub Nirvana, keterampilan pihak lain seperti bayi yang belajar berjalan. Bang-bang-bang. Energi unsur terus-menerus meledak di angkasa. Semakin banyak Mouji bertarung, semakin mudah baginya. Lawannya tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap teknik tongkatnya, dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Selama dia memanfaatkan kesempatan, dia bisa menyerang kapan saja dari posisi yang tidak dapat dipahami lawannya. Jadi bagaimana jika dia ada di alam dewa virtual? Dia juga bisa menggunakan teknik tiangnya untuk mengunci lawannya. Kultifator tahap Dewa Nihiliti ini, yang sedang bertarung dengan Mouji, semakin terkejut. Pada awalnya, bayangan gong seribu lapisan miliknya telah sepenuhnya menyelimuti Mouji, dan dia berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, Mouji pada akhirnya akan dibatasi olehnya. Namun sekarang, yang dibatasi adalah dirinya sendiri. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, ruang yang dapat ia kendalikan semakin mengecil. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang perlahan-lahan mencengkeramnya erat-erat. Cepatlah pergi. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, pikiran itu menyebar seperti tanaman merambat. Dia tidak menyangka bahwa saat dia memutuskan untuk pergi, dia akan mati. Setelah bayangan kutub Nirvana dieksekusi sepenuhnya, celah sekecil apapun tidak akan terlewatkan. Pada saat berikutnya, Tongkat Tianji menerobos pertahanannya dan menusuk dahinya. Itu seperti pedang panjang, serangan yang mematikan. Ini bukan pertama kalinya Mouji membunuh seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti, dan ini juga bukan yang terakhir. Hatinya tidak goyah sama sekali. Pada saat itu, dia hanya berdiri di angkasa, menyaksikan semakin banyak pembudidaya mengelilinginya. Dia membunuh dua orang kultifator tahap True Lake dan satu kultifator tahap Nihiliti God, dan itu tidak memakan waktu lama. Dalam waktu singkat ini, dia terjebak dalam perangkap. Cahaya pedang sinyal bintang terus memancar keluar, dan sosok-sosok terus menyerbu ke arahnya. Mouji sudah berubah dari kebingungan awalnya menjadi ingin melarikan diri. Sekarang setelah dia benar-benar tenang, hanya ada niat membunuh yang kuat di hatinya. Belum lama ini, dia menggunakan teknik tongkatnya untuk membunuh seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti dasar. Mouji, aku pernah menghormatimu karena mampu memasuki Dewan Universal di tahap Danau Sejati, dan kupikir kau adalah seorang pria. Hari ini, aku salah menilai dirimu. Kau tidak hanya menginjak-injak hukum Universal Hall, kau bahkan berani menyentuh seorang gadis kecil yang polos dan imut. Jika aku, Sue Jiuyang, tidak membunuhmu hari ini, dan mencari keadilan untuk gadis kecil itu, aku tidak akan berkultifasi sampai sekarang. Semua orang dukung aku, aku ingin membunuh bajingan ini sendiri. Seorang pria berjanggut berkata sambil menyerbu keluar dari kerumunan, menerkam ke arah Mouji. Kata-kata orang bernama Sue Jiuyang ini terdengar sangat benar, seolah-olah dia ingin membunuh Mouji sendirian. Namun, saat dia menerkam ke arah Mouji, sudah ada lebih dari seratus orang yang menerkamnya. Mendukungnya, Sue Jiuyang, siapakah dia menurut pendapatnya? Mouji adalah harta karun yang sangat besar, dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin membunuhnya. Bahkan menusuknya dengan pedang akan menjadi hal yang mulia. Membunuh seorang kultifator di Dewan Universal, seberapa besarkah kehormatan itu? Menusuk seorang sampah yang bahkan ingin membunuh seorang gadis kecil, seberapa besarkah kehormatan itu? Selama mereka membunuh Mouji, mereka akan menyingkirkan momok bagi para kultifator, membersihkan nama Ola Universal, dan membuat diri mereka terkenal. Semua orang tahu manfaat membunuh atau melukai Mouji dengan parah, dan hanya orang bodoh yang akan memberikan manfaat seperti itu kepada orang lain. Di belakang seratus kultifator itu, ada lebih banyak kultifator yang menerkam. Mouji memejamkan matanya, dan saat ini, hatinya merasa damai. Sama seperti saat dia berada di laboratorium penelitian untuk meneliti solusi pembukaan saluran. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mengganggunya, dan tidak ada suara sama sekali. Dia adalah satu-satunya. Sekalipun ada ribuan orang menerkamnya, dia tetap satu-satunya orang saat ini. Dalam keadaan tenang yang tak terlukiskan itu, niat membunuh yang fanatik terus-menerus mendidih dan menguap dari tubuh Mouji. Mouji tidak memilih untuk terus melarikan diri, karena dia tahu bahwa dengan teknik melarikan diri dari angin, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dengan selamat saat dia dikepung musuh. Saat dia menampakkan dirinya, seseorang akan melepaskan sinyal, dan tidak peduli seberapa kuat energi unsurnya, akan ada saatnya energi itu akan habis. Dia mengangkat kakinya, dan melangkah maju. Setelah langkah ini, badai petir yang memenuhi langit pun turun, menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat itu, Tianjipol berubah wujud menjadi bayangan-bayangan tiang yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh, menyapu ke arah lawan yang datang. Setelah membunuh seorang kultifator tahap Dewan Hiliti, bayangan tiang Nirvana ditingkatkan, dan pada saat ini, setiap bayangan tiang dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Saat mau uji menyerbu ke arah sekelompok kultifator, niat membunuhnya dilepaskan sepenuhnya. Kilatan petir menyambar, dan beberapa kultifator di bawah tahap Danau Sejati Tersambar Petir, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat. Saat seorang kultifator tingkat Danau Sejati Tersambar Petir, tongkat Tianji milik mau uji seakan memiliki pikiran sendiri, dan akan membalas dengan sambaran tongkat berikutnya. Seluruh tubuh mau uji dan Tianjipol menjadi satu, terus-menerus memanen kehidupan dalam hujan petir tak terbatas. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak peduli berapa banyak orang di sana, kalau mereka menginginkan nyawanya, maka mereka harus menukarnya dengan nyawa mereka. Saat dia tengah memanen kehidupan orang lain, serangan yang tak terhitung jumlahnya juga mendarat di tubuhnya. Sekalipun dia telah mengedarkan teknik revolving star passage secara maksimal, luka-lukanya masih saja menumpuk dan terus memburu. Saat ia membunuh semakin banyak orang, luka-luka di tubuh mau uji juga bertambah banyak, dan jantungnya juga bertambah berat. Hampir tidak ada kultifator tahap Dewa Sejati yang mengelilinginya, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap Danau Sejati, tahap Dewa Kehampaan, dan bahkan tahap Yuan Dandan di bawahnya. Di luar angkasa, hanya para pembudidaya tingkat rendah yang akan berkeliaran secara acak, mencari peluang. Biasanya, kultifator tahap Dewa Sejati hanya akan datang setelah mereka memiliki target yang pasti. Namun, sekarang, inilah targetnya. Meskipun saat ini belum ada kultifator tahap Dewa Sejati, bukan berarti tidak akan ada kultifator tahap Dewa Sejati di masa mendatang. Jika seorang kultifator tahap abadi duniawi datang, dia bahkan tidak akan mampu melawan, dan akan langsung dihancurkan. Orang ini pada dasarnya jahat, dan energi unsurnya terbatas. Mari kita tingkatkan kekuatan kita, dan bunuh dia bersama-sama, di antara kerumunan, seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti tersambar petir dari kepala Mouji, dan langsung berteriak keras. Ledakan. Tepat saat kultifator tahap Dewa Kehampaan ini menyelesaikan kalimatnya, tongkat yang jimilik Mouji telah mengenai bagian belakang kepalanya dari sudut yang tak terbayangkan. Meskipun kultifator tahap Dewa Nihiliti ini terbunuh, kata-katanya efektif. Terlebih lagi, semakin banyak kultifator datang, dan Mouji akhirnya mulai merasa lelah. Dia bukan dewa, dia hanya berada di tahap Danau Sejati. Tidak peduli seberapa kuat danau energi unsur umumnya, dia hanya berada di tahap Danau Sejati. Terlebih lagi, seorang kultifator tahap Dewa Sejati tingkat dasar yang baru saja tiba hanya mencoba menyerang satu kali, dan dua lubang berdarah muncul di dada Mouji, dan beberapa tulang lainnya patah. Mouji, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan lebih dari sepuluh tulangnya patah, tiba-tiba mengeluarkan lolongan seperti serigala. Bahkan jika dia mati di sini hari ini, dia akan menemukan banyak kambing hitam. Hati sang cendikiawan bergetar pelan di lautan kesadarannya, dan suhu yang dahsyat itu hampir meledak. Ia tahu bahwa ia masih belum mampu menggunakan hati cendikiawan untuk membunuh musuh-musuhnya, dan jika ia sampai menyalakan hati cendikiawan tanpa ada yang menghalangi, maka hasil akhirnya adalah hati cendikiawan akan kembali menjadi ambisi yang kemudian akan menimbulkan malapetaka di mana-mana. Semua orang di sini, termasuk dia, akan berubah menjadi abu di bawah hati cendikiawan. Beberapa ahli tahap Dewa Nihiliti tingkat lanjut tampaknya merasakan bahaya dari Mouji, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tatapan mata Mouji dingin, dan meskipun kultifator tahap Dewa sejati tingkat dasar itu baru saja tiba, dia bisa merasakan aura kematian dari mata Mouji. Awalnya dia ingin menangkap Mouji dan pergi, tetapi aura mengerikan dari tubuh Mouji membuatnya sedikit takut. 330. Bahkan para kultifator tahap Dewa sejati pun secara tidak sadar mundur. Mereka yang tingkat kultifasinya lebih rendah tidak berani maju karena mereka semua mundur. Dalam menghadapi kematian, para kultifator memiliki perasaan naluriah. Mouji, yang penuh luka, memiliki tatapan tegas di matanya. Dia terluka parah, dan selain menggunakan hati cendikiawannya untuk binasa bersama orang-orang ini, tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Lingkungan sekitar Mouji benar-benar menjadi kosong. Para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di angkasa mengelilingi ruang kosong ini, dan itu terlihat agak aneh. Pada saat ini, angin kencang bertiup di angkasa. Mouji mengangkat kepalanya dengan kaget saat suara yang dikenalnya bergema di samping telinganya, jangan bergerak, ikuti aku. Chen Suyin. Mouji segera merasakan siapa orang itu. Tongkat Tianji di tangannya juga berhenti, dan dia tidak menyerang. Pada saat yang sama, dia juga menghentikan Skolar's Heart yang hendak dia gunakan. Jika dia menggunakan hati cendikiawan sekarang, akan sulit bagi Chen Suyin untuk melarikan diri. Setelah itu, angin kencang menyapu tubuhnya ke atas, dan dia menyerbu keluar dari ruang kosong yang aneh ini. Seseorang menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk membawanya pergi, seketika, seorang kultifator bereaksi dan berteriak. Cez, dengan menggunakan teknik melarikan diri dari angin, tidak perlu bicara soal membawa seseorang, bahkan seseorang pun tidak akan bisa melarikan diri. Para pembudidaya lainnya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka mengejarnya. Bukankah Mouji juga tahu teknik melarikan diri dari angin? Dia juga dikepung dan tidak punya pilihan selain berjuang demi hidupnya. Jadi bagaimana jika dia tahu teknik melarikan diri dari angin? Di luar angkasa tempat ia dikelilingi musuh di semua sisi, teknik melarikan diri dari angin tidaklah maha kuasa. Kelembutan dan aroma yang familiar menyergap, dan hati Mouji merasakan sedikit kehangatan. Sekarang dia dikelilingi musuh di semua sisi, mungkin tidak ada orang lain selain Chen Suyin yang berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Tidak ada gunanya, turunkan aku dan kabur dulu. Ketika teknik angin hebatmu mencapai kesuksesan besar, ingatlah untuk membantuku membalas dendam, Mouji menghela nafas sambil berkata. Meskipun dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Teknik melarikan diri dari angin milik Chen Suyin tampak sedikit lebih lemah daripada teknik melarikan diri dari angin miliknya, dan akan lebih sulit baginya untuk melarikan diri. Benar saja, tepat saat Mouji berkata demikian, beberapa pedang terbang melesat keluar dari jarak yang tidak terlalu jauh dari mereka berdua. Mengikuti sinyal-sinyal ini, sosok-sosok kultifator bergegas mendekat. Chen Suyin tidak menjawab pertanyaan Mouji, tetapi terus melarikan diri dengan panik. Yang mengejutkan Mouji adalah ketika Chen Suyin menggunakan teknik melarikan diri dari angin, itu seperti badai yang mengamuk. Dibandingkan dengan angin sepoi-sepoi yang lembut, itu adalah kebalikan dari yang ekstrim. Secara logika, Chen Suyin adalah seorang wanita, jadi teknik melarikan diri dari angin seharusnya lebih lembut. Beberapa saat kemudian, Mouji dapat merasakan panas yang menyengat dari kulit Chen Suyin. Dia segera tahu apa yang sedang terjadi, Senior Suyin, turunkan aku segera. Jika terus seperti ini, tidak seorang pun dari kita akan bisa melarikan diri. Chen Suyin membakar kekuatan hidupnya untuk mengaktifkan teknik melarikan diri dari angin, tidak heran dia begitu kejam. Ini mungkin ada hubungannya dengan formula topan miliknya. Dari namanya saja, orang sudah bisa tahu bahwa formula tipun bukanlah teknik kultivasi yang lembut. Seperti yang diharapkan, suara Chen Suyin, yang seperti mata air jernih, menjadi serak dan kering. Namun, kata-katanya, tampaknya datang dari langit berbintang di sisi lain, terdengar agak halus dan ilusi. Ketika saya masih muda, saya memiliki keluarga yang bahagia. Ayah dan ibuku sangat memanjakanku, dan saat itu aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Tahun itu, ketika saya berusia enam tahun, seseorang datang ke rumah saya. Pertama kali dia melihat ibuku, dia tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Setelah itu, dia dan ayahku sedang berada di kamar untuk membicarakan sesuatu, dan setelah waktu yang lama, ayahku keluar untuk berbicara dengan ibuku sebentar. Chen Suyin seperti orang luar yang menceritakan sebuah kisah kepada Mouji. Nada suaranya pelan, dan ada sedikit kekosongan dalam suaranya. Setelah itu, ibuku menganggup kepada ayahku, dan berkata bahwa meskipun aku masih muda, dia tetap perlu memberitahuku. Setelah itu, ayahku setuju, dan ibuku membawaku ke kamar. Dia mengatakan kepadaku. Perkataan Chen Suyin terhenti, dan cahaya pedang menembus langit berbintang, menuju langsung ke punggung Chen Suyin. Mouji berusaha menggerakkan tubuhnya ke samping, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi unsurnya. Cahaya pedang itu langsung menusuk punggung Mouji. Mouji memuntahkan seteguk darah, dan darah itu mendarat di bahu Chen Suyin. Namun, di bawah energi unsur Mouji yang kuat, cahaya pedang juga menghilang ke tubuh Mouji, dan tidak melukai Chen Suyin. Tubuh Chen Suyin sedikit bergetar, dan suhu permukaan tubuhnya meningkat. Pada saat yang sama, angin di sekitarnya menjadi lebih kencang, dan kecepatannya juga meningkat. Mouji tahu bahwa Chen Suyin telah meningkatkan kecepatan pengapian kehidupannya, dan dia tidak terus membujuknya. Dia tahu bahwa sudah terlambat. Kalau dia bisa selamat, dia pasti tidak akan membiarkan kultifator tahap dewa sejati yang berkomplot melawannya, tidak peduli siapapun dia. Ibu saya berkata kepada saya, jika saya ingin menikah suatu hari nanti, saya tidak boleh percaya pada kata-kata manis pihak lain. Aku harus cari tahu dengan jelas, berapa banyak yang bisa diberikan oleh orang yang akan aku nikahi kepadaku. Mouji terdiam. Dia tahu bahwa sebelum Chen Suyin berkultifasi, dia seharusnya berasal dari dunia fana. Ketika menikah di dunia fana, seseorang tentu harus memperhatikan hadiah pertunangan. Ibu saya berkata bahwa jika dia seorang raja, setidaknya dia akan memberi saya seorang selir. Kalau dia pedagang, paling tidak separuh hartanya atas namaku. Aku jadi tidak waras, lalu ku tanya pada ibuku, bagaimana kalau dia orang biasa seperti ayahku. Ibu saya tertawa pilu, dan berkata bahwa sebentar lagi ayah saya bukan lagi seorang biasa, melainkan seorang raja yang kaya dan berkuasa. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Aku menangis dan memanggil ibuku. Ibu saya menyeka air mata saya dengan tangannya, dan berkata, Yin Yin, ibumu salah. Tidak peduli siapapun orangnya, jika dia tidak bisa memberikan hidupnya saat kamu membutuhkannya, tidak peduli apa yang dimilikinya, jangan menikah dengannya. Ingat, jangan menikah dengannya. Jika ada orang seperti itu, ingatlah untuk memberikan hidupnya saat dia membutuhkannya. Itulah cinta. Jika kamu tidak ingin menikah, ingatlah untuk tidak memanfaatkan siapapun. Dengarkan ibumu, ibumu harus pergi. Mo Wu Ji terdiam. Dia telah mendengar sebuah kisah tragis. Seorang pria benar-benar menyerahkan istrinya demi kekayaan dan kemuliaan. Istrinya memiliki karakter yang kuat, dan lebih baik mati daripada melakukan transaksi kotor seperti itu. Ini adalah sampah sejati, dan sampah ini sebenarnya adalah ayah Chen Suyin. Chen Suyin selalu fokus pada kultivasi, dan tidak pernah peduli dengan urusan antara pria dan wanita. Ini mungkin terkait dengan pengalamannya sendiri. Adapun Chen Suyin yang tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain, itu mungkin karena pengaruh ibunya. Pada saat ini, Mo Wu Ji mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Mereka melarikan diri ke Laut Beku Ekstrim. Cepatlah dan hentikan mereka. Laut Beku Ekstrim. Mo Wu Ji sedikit terkejut. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Sama seperti gerbang angin berduri, ia merupakan salah satu dari sembilan keputus asaan besar. Pada saat ini, Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Chen Suyin menghabiskan seluruh tenaganya untuk menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Jadi dia sudah berencana untuk melarikan diri ke Lautan Es Ekstrim. Semangat spiritual Mo Wu Ji terpancar keluar, dan dia segera melihat lingkaran cahaya yang menyelaukan berkelap-kelip di depannya. Sebelum Mo Wu Ji sempat bertanya, Chen Suyin telah membawanya ke dalam lingkaran cahaya itu. Setelah itu, gelombang dingin yang menusup tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya mulai retak. Dingin macam ini, sesungguhnya tidak lebih lemah dari dingin bawah tanah tempat dia memperoleh bunga pemanjang jiwa tak terukur. Mo Wu Ji bergegas memutar teknik kultifasinya, tetapi meski begitu, dia masih tidak mampu menghentikan tubuhnya yang perlahan retak. Dia segera mengirimkan jantung cendekiawannya ke teknik sirkulasi terbalik, dan memang, baru saat itulah dia berhasil menahan dingin ekstrim ini. Chen Suyin masih berlari ke depan, dan Mo Wu Ji buru-buru memanggil, kakak senior Suyin, berhenti dulu. Mo Wu Ji yakin bahwa meskipun Chen Suyin memiliki akar spiritual tipe S, dia tidak akan mampu bertahan lama dalam cuaca dingin seperti ini. Chen Suyin berhenti, dan bukan Mo Wu Ji yang menyuruhnya berhenti, tapi dia sendiri yang jatuh. Mo Wu Ji buru-buru membalikkan badan, memeluk Chen Suyin, dan mengirimkan suhu tubuhnya padanya. Wajah Chen Suyin pucat, dan rambutnya sudah memutih. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Mo Wu Ji, tidak perlu, aku tahu bahwa aku sudah mencapai batasku. Aku juga tahu kamu pasti punya cara untuk bertahan hidup di sini, dan aku memang tidak salah. Kakak seperguruan Suyin, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mo Wu Ji mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Suyin. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, Chen Suyin menghentikannya. Wu Ji, sebenarnya aku tidak mendengarkan perkataan ibuku, dan aku memanfaatkanmu. Kincir anginku bahkan tidak sebanding dengan kilatan petirmu, aku hanya berbohong pada diriku sendiri. Lagi pula, hari itu ketika aku mengatakan bahwa kau bukanlah penggarap palsu 2705, aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu, kau adalah dia. Mo Wu Ji melihat keadaan Chen Suyin, hatinya terasa sakit. Sayangnya, dia tidak bisa menyelamatkan Chen Suyin tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sebelumnya, saat Chen Suyin berkata, kamu bukan dia, dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, ketika Chen Suyin berkata, aku tahu, kamu adalah dia, jantung Mo Wu Ji berdebar kencang. Hati yang penuh luka emosional, sekali lagi memiliki tunas baru. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Yan Er, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan pelayan wanitamu sendiri, dan kegilaan memasuki domain terpencil lima elemen dengan kultifasi tahap pembukaan saluranmu. Aku tahu, kau dan ayahku adalah dua jenis orang yang berbeda. Ada banyak orang yang tahu bahwa aku berada di gerbang angin berduri. Satu-satunya yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, adalah kau. Kau adalah orang yang menurut ibuku akan mengorbankan nyawanya untuk orang yang dicintainya. Tapi aku hanya bisa mencintai satu orang, hatiku terlalu kecil, aku tidak bisa dan tidak akan berjuang dengan wanita lain demi seorang pria, tidak peduli siapapun orangnya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Aku tidak harus melawan hatiku. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa rasanya memiliki pendamping dao. Ibu berkata itu cinta. Wuji, benarkah itu? Chen Suyin perlahan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Mouji, tetapi tangannya hanya terulur setengah, sebelum akhirnya jatuh sepenuhnya. Setelah itu, kepalanya terjatuh dari pelukan Mouji ke samping, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dua tetes air mata jatuh dari mata Mouji ke wajah Chen Suyin, dan hati Mouji menjadi dingin. Dibandingkan dengannya, kehidupan Chen Suyin benar-benar menyedihkan, dan dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai. Dia dengan lembut meraih tangan Chen Suyin yang dingin dan menempelkannya di wajahnya. Dia juga tahu bahwa Chen Suyin benar-benar telah mati kali ini. Sekalipun nelayan berkumis putih itu ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Chen Suyin. kembali di pembela grim lamban. Benar-benar mati kali ini adalah yang loukans dibandingkan repaired dan juga akan berkenalkan tersebut kepadu yang mengenung. Daniel keadilan perkara 16 timan luar akan dilakukan. Dan kita akan menjadi tempat materi Terima kasih.